Oke shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 8B. Halo semua, wah ada yang sudah memberi reaksi berarti sudah ada tanggapan, baik. Untuk awal seperti biasa, bolehkah tunjukkan, kalau misalkan di acara yang tinggi, tunjukkan pesonamu ya. Coba ayo, boleh tunjukkan pesonamu, GR1 ada di sana, Cornelius Hari juga sudah, Dika, oke. Karena apa? Supaya mister bisa kenal lebih baik, mengapa misalkan, oh ini Dika Pratama. Lalu tapi ketika misalkan videonya tertutup, mister kan bingung ini yang mana? Nah jadi ini supaya mister bisa tahu, oh Carmen, oh namanya Carmen, bentuk orangnya seperti ini. Kezia, oh bentuknya seperti ini, Daniela, Ethan bentuknya seperti ini, oke. Jadi tidak ada miskomunikasi atau misimajinasi di kepala mister, ini Sharon, oh yang mana orangnya? Nah enggak ya, ternyata Sharon, oh ini dia bentuknya seperti ini. Nah Graciela Rachel, bolehkah diturunkan sedikit? Ini kebanyakan suka hanya keluar testas aja ya. Nah gitu dia, Kenneth Guinness juga boleh diturunkan sedikit kameranya. Sama Dika Pratama juga. Nah biar wajahnya kelihatan jelas, nah Dika mungkin diturunkan lagi kameranya, belum kelihatan. Ya oke Carmen, Daniel, Evelyn, Karsten bolehlah bergabung. Ya Evelyn, oke. Ya supaya mister bisa lihat, oke Daniel ada. Oke sip. Ya berdasarkan, oke baik. Ini ketua kelasnya si David Stanley. Halo, kaptennya adakah? Oke ada kaptennya disini, David Stanley, oke nice. Milly baru bergabung, oke. Lalu wakilnya Nishan Shanto. Nishan tadi ada keterangan sakit ya, tidak dapat bergabung bersama kita saat ini. Oke baik. Oke, seperti biasa apakah ketua kelas adakah greetings atau seperti apa gitu, adakah? Ada. Ada, adakah David Stanley? Kenapa? Adakah biasanya seperti greetings gitu, enggak? Seperti kelas-kelas lain, ada enggak? Enggak. Oh enggak ada, oke. Kalau enggak ada berarti langsung saja G Ratu memimpin kita dalam doa sebelum memulai pelajaran pagi ini. Silahkan. Enggak bisa mister. Kamu selalu enggak bisa, bahkan berdoa pun enggak bisa itu saya herankan. Iya, mister jangan lupa kayak gitu mister. Loh, mister minta tolong kamu berdoa kok enggak bisa. Ya, oke baiklah ya. Enggak bisa. Ya, oke baik. David Stanley, ketua kelas langsung saja memimpin kita dalam doa untuk memulai pelajaran. Silahkan. Oke, teman-teman mari kita lihat. Baik kami selama pelajaran Bahasa Indonesia, Tuhan. Kami bisa mengerti apa yang dijelaskan di Tuhan. Tuhan, hal-hal-hal. Oke, baik. Terima kasih David Stanley. Ya, oke baik. Anak-anak kelas 8B. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi, mister akan bertanya kepada beberapa orang. Secara acak mister akan menyebutkan namanya. Nah, yang pertama. Ethan, Ethan Charles. Ethan Charles, kita sudah belajar tentang apa saja, Ethan? Teks berita, mister. Teks berita, oke. Itu judul babnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mister beralih ke yang berikut. Cornelius Hari, halo. Halo. Iya, Indonesia. Oke, ya. Ethan sudah mengatakan kita belajar tentang teks berita. Oke, betul. Bab tentang teks berita. Nah, subtopik atau sub-subjudul yang kita pelajari dalam teks berita apa yang sudah kita pelajari? Lebih khusus tentang apa? Jadi oke, judulnya itu, judul babnya itu teks berita, betul. Lalu di dalamnya kita belajar tentang apa-apa dan apa yang sudah kita pelajari. Apa ya? Apa? Ayo. Tidak ingat, mister. Oke, baik. Oke, Cornelius Hari belum ingat. Oke, kita ganti ke yang lain. Daniel. Daniel pasti bisa membantu kita. Halo, Daniel. Halo, Daniel. Oke, halo, Daniel. Ya, Daniel. Kita sudah belajar tentang teks berita, betul. Itu judul babnya. Nah, secara rinci atau secara detail atau lebih spesifik, Nah, kita, teks berita itu kita sudah belajar apa saja di dalamnya. Yang sudah kita pelajari. Halo, Daniel. Tentang, mister. Oke. Kofeknya mana, mister? Oke, oke, Cornelius Hari. Oke, nanti kalau sudah terjawab akan mister sampaikan seperti apa yang dimaksudkan. Oke. Daniel. Oh, Daniel masih. Oke, coba mister ke Eveline Haryanto. Halo, Eveline. Halo. Halo, Eveline Haryanto. Ya, Eveline, mister mau tanya. Kita kemarin sudah belajar tentang teks berita, bab yang sementara kita pelajari itu tentang teks berita, itu judulnya. Nah, di dalamnya kita sudah belajar tentang apa saja di dalam teks berita itu? Bagaimana, Eveline? Halo. Enggak ini. Ya, apa, bagaimana? Enggak ini. Oke, baik-baik-baik. Adakah volunteer yang mau menjawab? Kita sudah belajar khusus tentang apa? Nah, judulnya teks berita. Betul. Di dalamnya kita belajar, sudah kita belajar apa saja di dalam teks berita itu. Nah, itu yang namanya subtopik atau sub... Ada yang angkat tangan? Siapa? Oh, Daniel. Oke, Daniel, silahkan. Silahkan, Daniel. Ya, langsung disampaikan secara lisan biar teman-teman bisa dengar. Silahkan. Pengertian berita dan teks berita, jisri teks berita, dan jenis teks berita. Oke, baik. Terima kasih, Daniel. Ya, yang disampaikan Daniel itu betul. Tapi, Dani melewatkan satu hal bahwa, terima kasih, Daniel, sudah membantu, mister. Ya, oke. Kita judul babnya itu teks berita, betul. Tetapi yang sudah kita belajar di dalamnya, misalkan tadi ada siapa hari tadi mau bertanya, itu seperti apa itu, yang dimaksudkan oleh mister Cornelius Hari tadi, maksud mister bahwa subjudul, subtopik yang sudah kita pelajari dari teks berita adalah yang sudah disampaikan oleh Daniel. Yang pertama tadi ada pengertian, pengertian berita dan teks berita, sudah. Lalu yang kedua, ciri-ciri teks berita. Nah, kalau yang ketiga jenis-jenis berita belum, kita baru akan masuk ke jenis-jenis berita saat ini. Ya, ya oke, terima kasih. Nah, oke. Lalu mister mungkin mau menyampaikan beberapa hal ya, mister mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berkaca dari pengalaman ini yang sudah lalu-lalu di beberapa kelas yang lain, dan juga di kelas yang ini yang baru terjadi. Nah, seperti yang tadi, misalkan mister menyampaikan beberapa pertanyaan, menyampaikan beberapa pertanyaan. Maksudnya hal seperti itu, itu akhirnya membuat mister, waduh, mister seperti gagal ya, gagal menjadi guru. Mengapa demikian? Kok tidak ini apa ya, anak-anak yang sudah kita lalui kok bisa, maksudnya belajar lewat lalu lewat ya. Tidak diingat lagi, padahal maksud pembelajaran kita adalah apa yang sudah diberikan ya bisa diingat, setidaknya bisa diingat ya. Nah, itu maksudnya dengan dunia pendidikan. Maksud dengan belajar dan dunia pendidikan adalah seperti itu ya, kita belajar ya, belajar sesuatu, belajar memahami sesuatu ya. Jadi yang sudah diajarkan, kalau misalkan tidak ingat seperti ini kan, ya sia-sia saja kita belajar, sia-sia saja kita belajar, sia-sia saja kita belajar. Lalu misalkan juga dalam berinteraksi dalam kelas, ketika mister meminta kalian untuk melakukan sesuatu ya, misalkan menjawab pertanyaan, atau misalkan berdoa tadi, oke boleh harus, ya bisa bersedia ya seharusnya ya, oke ya karena kita dalam forum pembelajaran seperti ini ya interaksi pasti selalu ada antara guru dan murid, ya guna pembelajaran berjalan dengan lancar, ya oke baik itu beberapa hal yang mister sampaikan. Oke, ini mister belum tanya terlalu detil, jadi tadi mengenai judul babnya sudah teks berita, lalu subtopiknya itu mengenai pengertian dan ciri-ciri. Nah misalkan sekarang mister tanya secara detil, misalkan sekarang mister tanya secara detil, siapa yang bisa menjawab apa perbedaan berita dan teks berita? Ayo siapa yang bisa menjawab? Adakah yang bisa menjawab? Silahkan. Halo anak-anak, adakah yang bisa menjawab? Siapa? Oke sebentar, 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 oke. Ya siapa-siapakah yang tadi bersedia menjawab tadi? Oke, di ke pertama, oke silahkan Dika, oke silahkan ya. Berita, ya. Kalau berita itu informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang terjadi. Oke. Kalau teks berita, teks narasi yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi. Oke ya, terima kasih Dika. Oke luar biasa jawaban dari Dika. Terima kasih ya. Semoga ya oke. Ya teman-teman lain dan Dika juga oke memahami yang disampaikan. Terima kasih Dika. Oke. Terima kasih sudah menjawab. Ya, jawaban itu tidak salah. Betul jawaban itu. Betul. Nah, mister akan sederhanakan jawaban Dika. Jadi, perbedaan antara berita dan teks berita. Kalau berita, berita itu adalah peristiwa atau kejadian yang disinformasikan. Nah, itu berita. Jadi misalkan ada orang membaca berita. Oh, pagi ini di sekitaran Denpasar tidak terjadi kabut lagi, tapi matahari cerah. Nah, yang disampaikan itu yang disebut berita. Sementara kalau teks berita itu adalah apa? Berita yang tadi ditulis di atas sebuah kertas. Atau beberapa lembar kertas. Nah, itu bentuknya teks berita jadinya. Oke. Jadi, teks yang membuat berita-berita yang akan disampaikan. Nah, sementara berita sendiri adalah apa? Berita sendiri adalah informasi atau laporan mengenai peristiwa terjadinya sesuatu. Entah itu peristiwa kemanusiaan, peristiwa kriminalitas, peristiwa mengenai fenomena-fenomena alam dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Baik. Itu mengenai pengertian. Mister mau tambah lagi satu pertanyaan mengenai ciri-ciri teks berita. Oke. Mister mau tanya. Siapa yang bisa menjawab? Faktual itu apa? Faktual. Apa yang dimaksud dengan faktual? Saya. Oke. Oke, Dika. Sebelum Dika, Mister coba. Mister, karena tidak ada yang. Mister coba langsung mintas. Halo, Sharon. Apakah Sharon bisa memberi, membantu menjawab, Sharon? Ya, Mister. Ya, Sharon. Apa yang dimaksudkan dengan faktual? Berita itu harus faktual. Faktual itu apa? Faktual adalah faktual kejadian yang bersifat nyata. Oke, betul. Oke, Sharon. Nah, seperti yang kalian sampe. Terima kasih, Sharon. Oke, boleh di-unmute. Ya, betul. Terima kasih, Sharon. Jadi, maksud Mister adalah apa? Penjelasan di buku kalau terlalu membuat sulitnya, ingat saja kata kunci. Faktual atau fakta. Artinya, berita itu harus benar-benar nyata. Berdasarkan fakta. Atau realitas. Atau benar-benar terjadi. Jadi, tidak-tidak kamu karang, oh, pagi tadi terjadi gempa bumi. Padahal tidak terjadi apa-apa. Nah, itu berarti tidak faktual. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, terima kasih, Sharon. Betul. Lalu yang berikut, selain faktual, aktual. Berita itu harus aktual. Oke, Mister. Oke, Ethan. Oke, Ethan. Aktual itu apa? Aktual adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan banyak orang. Oke, si kalimatnya sesuai dengan buku sekali. Ya. Oke, sederhananya seperti apa? Maksudnya, aktual itu apa? Kalau fakta, faktual itu fakta, realitas, nyata. Kalau aktual itu apa? Kalau aktual itu misalkan disederhanakan. Terima kasih, Ethan. Jawaban tadi betul. Jawaban tadi betul. Tapi mari kita sederhanakan supaya kita lebih memahami. Nah, kalau faktual tadi kan nyata, realistis, benar-benar terjadi di lapangan. Nah, sedangkan kalau aktual yang tadi dibacakan oleh Ethan, mari kita sederhanakan. Kornelius Hari, silahkan. Sedang ramai dibicarakan. Sip. Oke, betul. Bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih, Kornelius Hari. Nah, aktual itu sedang ramai dibicarakan atau lagi hangat-hangatnya, atau baru terjadi. Nah, itu aktual. Oke, baik. Terima kasih. Dan beberapa ciri yang lain. A, B, C, D, E, F. Ada enam. Ada enam ciri yang lain. Bisa dipelajari dan dilihat di situ. Oke, baik. Terima kasih. Mari, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang jenis-jenis berita. Ya, jenis-jenis berita. Oke, jenis-jenis berita. Yang pertama, silahkan Mr. Halo, Graciela Rachel. Halo. Rachel, Graciela. Ya, Mr. Oke, Graciela Rachel, tolong bacakan jenis-jenis teks berita yang bagian A dan B. Oke. Di buku halaman tiga, nomor yang ketiga. Berita langsung ditulis secara lugas, ringkas. Ringkas, aktual, dan menarik. Oke. D, berita mendalam, mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut dulu, dibacakan dulu sekalian. Nanti Mr. akan ini apa. Oke, yang berikut Rania Rana ada. Halo, Rania Rana. Oke, Rania Rana tolong bacakan lanjutannya C dan D. C, berita penyelidikan. Berdasarkan penyelidikan atau penyelidikan dari megabit sumber. Oke, terima kasih. Oh, iya. Lanjut-lanjut. D. Lanjut, besarnya. Lanjut sampai D. D, berita interpretasi. Berdasarkan perkembangan dari skripsi. Oke, baik. Terima kasih. Dan yang terakhir, boleh. Carmen. Halo, Carmen. Silahkan bacakan yang E. Halo, Carmen. Sabah, ke Mister. Saya dipanggil sama Mama. Oh, oke. Ya, baik. Oke, kalau begitu kita change ke... Samuel. Halo, Samuel Axelino. Ya, Mister. Oke, Samuel Axelino boleh tolong Mister bacakan yang poin E. Jenis-jenis berita yang terakhir. Jenis yang terakhir. Halo. Yang berita opini ini ya, Mister. Ya, betul. 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 Opini atau Opinion News berupa laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Oke, terima kasih, Samuel Axelino. Oke, baik. Anak-anak sekalian, terima kasih beberapa orang, tiga orang yang tadi sudah bersedia membaca. Ya, oke. Mister berharap, meskipun tertutup kamera, Mister tidak tahu apa yang terjadi di sekitarmu atau apa yang kamu lakukan, tapi semoga tetap stay ya. Supaya kita bisa belajar bersama. Karena ini semata-mata untuk masa depanmu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, ya, mari kita lanjutkan ke penjelasan. Nah, tadi sudah dibacakan oleh tiga anak, lima jenis teks berita ini. Tapi tentunya disitu kalimatnya sangat, kalau orang bilang itu kalimatnya tinggi sekali ya. Sulit untuk kita pahami ya. Oke, mari kita lihat Mister bacakan ulang yang ada di buku. Berita langsung atau straight news. Ya, straight news. Berita langsung atau straight news. Ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Yang berikut berita mendalam atau deep news. Mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Namanya juga berita mendalam. Oke, next. Yang ketiga, berita penyelidikan atau investigation news. Berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. D, berita interpretasi atau interpretatif news. Berdasarkan perkembangan dari straight news. Ya, straight news tadi. Oke, berita langsung tadi. Lalu berita opini atau opinion news. Berupa laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Oke, baik. Itu yang ada di buku dan memang menurut Mister juga itu penjelasannya lumayan bisa saja terlalu umum ya. Oke, mari kita akan lihat Mister sudah menyiapkan bahannya di sini. Boleh, bisa dilihat di situ ya Mister. Mister, besarkan lagi. Ya, oke. Nah, di situ Mister sudah besarkan di situ. Ya. Oke. Boleh dilihat di screen masing-masing itu Mister sudah besarkan tulisannya. Ya, baik. Kita akan lihat berdasarkan penjelasan yang ada pada screen kalian di situ. Ya. Yang pertama, berita langsung atau straight news. Berita langsung atau straight news. Itu maksudnya apa? Berita yang seperti apa? Berita jenis apa? Berita yang modelnya seperti apa? Ya. Straight news itu modelnya seperti ini. Jenis berita ini ditulis secara to the point. Lugas, jelas, dan ringkas. Ringkas ya, ini ringkas. Ringkas. Serta berisi informasi tentang peristiwa terbaru atau terkini. Aktual. Nah, aktual. Terbaru, terkini. Terhangat. Dan juga menarik. Biasanya jenis berita ini terdapat pada halaman depan sebuah koran. Nah, mengapa diberikan contoh koran? Karena kita belajar tentang teks berita ya. Kalau teks berita khusus berarti tentang, kalau tidak majalah ya koran, tapi biasanya yang kalau majalah kan ada campuran-campuran lain. Selain berita ada rubrik yang lain, banyak rubrik. Tapi kalau koran ya semata-mata teks berita itu. Sehingga di sini paling banyak contohnya tentang koran. Karena kita belajar tentang teks. Oke, Nishan sudah mau bergabung. Oke, Nishan. Biasanya jenis ini terdapat pada halaman depan sebuah koran. Nah, anak-anak sekalian tidak tahu. Koran tidak tahu. Koran biasanya sekarang malah dianggap, Mister itu lihat, kalau dulu Mister masih sekolah, masih seumuran kalian, SD atau SMP, itu banyak sekali di orang-orang di tempat Mister, orang-orang di kampung di tempat Mister itu, banyak sekali biasanya kepala-kepala keluarga itu atau bapak-bapak, ibu-ibu itu biasanya beli koran. Ya, beli koran. Lalu biasanya sore hari atau pagi hari, itu biasanya minum kopi, mereka ngopi atau ngeteh sambil baca-baca koran itu. Nah, Mister berharap anak-anak sekalian sudah pernah membaca, biasanya sudah pernah lah. Kalau mungkin terbiasa sekarang ada media di TV, dan HP atau iPad dan lain-lain, mungkin biasanya membaca di situ. Tapi, biasanya, straight news ini, biasanya kalau di koran itu dari halaman paling depan. Halaman paling depan. Nah, halaman paling depan, lalu dia bisa terbagi atas dua jenis. Hard news. Nah, hard news ini apa? Hard news itu berisi berita yang sangat penting, terupdate atau terbaru, aktual, harus segera disampaikan kepada masyarakat. Nah, hard news ini misalkan langsung Mister beri contoh. Mayoritas akhir-akhir ini, atau sampai sekarang, sampai saat ini, biasanya kita temukan. Kalau di koran itu di halaman depan. Kalau di TV-TV itu yang biasa sering diulang. Nah, saat ini, siapa yang bisa langsung menjawab, unmute, langsung menjawab. Saat ini berita-berita kita yang sering terjadi atau diputar di TV itu apa? Di televisi itu apa? Covid. Ya, betul. Kenatan Guinness, terima kasih. Tentang Covid. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan apa? Dengan straight news. Straight news itu misalkan, kalau di koran itu dia di halaman paling depan. Tapi kalau misalkan tidak terbiasa membaca koran. Kalau di TV, itu yang biasanya mendominasi berita. Kadang tiba-tiba ada sebuah acara, tapi misalnya ada sebuah puter film atau dan lain-lain, atau acara yang lain-lain. Tapi tiba-tiba langsung beralih ke berita. Karena memang harus cepat-cepat diberitakan. Nah, itu straight news biasanya. Nah, karena apa? Dia harus segera disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu hard news. Itu jenis straight news. Itu yang pertama hard news. Lalu yang berikut soft news. Nah, soft news ini merupakan berita ringan atau lunak. Biasanya memberikan informasi mengenai kisah-kisah kemanusiaan. Nah, ini juga biasanya berada di halaman depan. Jadi misalkan saat seperti ini, orang gusar, orang depresi, orang dalam tekanan. Karena Covid-19 ini. Banyak yang pekerjaannya, banyak orang-orang yang dipecat, tidak mendapat pekerjaan, dan lain-lain. Nah, biasanya soft news itu hadir di depan supaya memberi kekuatan kepada kita. Biasanya contohnya kalau dalam koran itu, ya kemanusiaan itu misalkan seperti biasanya di depan koran atau biasanya di TV-TV itu, selain memberikan tentang jumlah, jumlah penderita Covid. Entah itu yang positif bertambah, yang meninggal bertambah, yang sembuh bertambah. Itu hard newsnya. Sementara soft newsnya itu biasanya kemanusiaan. Oh, di sisi lain, selain pandemi ini, oh ada ternyata juga menumbuhkan sisi kemanusiaan. Yaitu apa? Orang-orang berbagi sembako. Selain dari pemerintah, itu orang-orang inisiatif. Inisiatif apa? Mencetak masker, lalu membagi secara massal. Lalu orang-orang kaya atau yang punya modal itu biasanya membeli-membeli sembako, lalu dibagikan ke masyarakat. Nah, itu contoh-contoh berita soft news. Ya. Ya. Itu mengenai straight news atau berita langsung. Ya. Mister berharap dengan penjelasan mister dapat dipahami ya. Straight news. Berita terkini, aktual. Segera harus disampaikan saat itu juga. Nah, itu contoh yang paling detil adalah COVID-19. Setiap hari pasti harus disampaikan. Setiap hari pasti harus disampaikan. Lalu, di sisi lain soft newsnya itu selain COVID, jadi membuat kita takut, ada sisi lain. Oh, ternyata selain COVID membuat kita takut, tapi ternyata COVID juga membantu orang-orang lain sadar akan kemanusiaan. Sadar tentang berbagi. Sadar tentang sosial. Berbagi hubungan kita, jarak-jarak kita. Nah, ada istilah-istilah kemarin itu ada salah satu istilah yang lumayan menggelikan. Istilahnya seperti ini. Kalau dulu, kalau orang-orang dulu itu mengatakan, bersatu kita teguh. Ya, bersatu kita teguh ya. Bercerai kita runtuh. Tapi sekarang istilah itu berbagi ya. Bercerai kita selamat. Maksud dari bercerai itu berjaga-jaga jarak ya. Kalau dulu, lebih dekat lebih baik. Lebih dekat lebih baik ya. Lebih dekat, bersatu lebih dekat itu lebih baik. Nah, sekarang jauh lebih baik ya. Supaya bisa selamat dari COVID. Minimal 2 meter. Seperti itu. Oke, itu mengenai straight news. Lalu yang kedua, berita mendalam atau deep news. Nah, deep news itu apa? Jenis berita ini atau deep news ini, berita mendalam, itu berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jenis ini lebih ditekankan kepada pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, berita mendalam itu misalkan. Berita mendalam itu misalkan seperti ini. Deep news. Itu misalkan berita tentang COVID-19. Berita tentang COVID-19. Setiap hari kan bertambah. Setiap hari kan bertambah jumlahnya. Baik jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, maupun jumlah yang sembuh. Setiap hari ada tambahan. Ada tambahan. Nah, itu kalau straight news. Tapi kalau misalkan deep news, dikaji dari kacamata deep news, itu biasanya bertanya lebih dalam. Biasanya bertanya, oh mengapa bisa jumlahnya bertambah? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Nah, itu biasanya berita mendalam. Jadi dia lebih ke, dia mengejar lagi berita lebih mendalam. Oh, kok setiap hari bertambah? Mengapa bisa demikian? Bagaimana bisa terjadi pertambahan jumlah setiap hari? Nah, jadi dia mengejar terus. Jadi bukan hanya menyampaikan jumlahnya sekian. Oh, hari ini bertambah sekian. Yang positif sekian. Yang meninggal sekian. Yang sembuh sekian. Dia tidak hanya batas itu. Dia kejar lagi. Lebih mendalam. Mengapa bisa bertambah jumlahnya? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Lalu musilkan, oh terjadi, mengapa bertambah itu? Karena masyarakat kita tidak patuh terhadap aturan. Tidak menjaga jarak, tidak melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, mandi setelah dari luar datang mandi ganti pekayaan. Sebelum melakukan komunikasi dengan keluarga, kakak, adik, orang tua, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Itu beri teman dalam, deep news. Dia mengejar lebih dalam lagi. Oke, next. Yang ketiga tentang berita penyelidikan atau investigation news. Berita penyelidikan atau investigasi atau investigation news. Itu adalah apa? Jenis berita ini dikembangkan berdasarkan sebuah penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Nah, penyelidikan. Misalkan, penyelidikan ini tentu biasanya terjadi pada, kalau berita nasional itu biasanya narkoba-narkoba ya. Bandar-bandar narkoba. Nah, kalau misalkan pelakunya, bukan hanya bandar-bandar narkoba, tapi pelaku kriminalitas. Misalkan pembunuhan berencana, penganiayaan. Nah, misalkan kalau pelakunya, entah pelaku penjual penarkoba, pelaku kekerasan, itu biasanya kalau tidak langsung ditangkap, orangnya kabur, orangnya kabur atau tidak bisa langsung ditangani oleh kepolisian, itu kan biasanya dilakukan penyelidikan. Untuk menangkap korbannya itu dilakukan penyelidikan. Nah, misalkan seperti bandar narkoba. Oh, ditangkaplah. Penjualnya tidak ditangkap, tapi penggunanya. Penggunanya ditangkap. Penggunanya ditangkap, lalu diambil. Yang pembeli, pembeli tersebut ditangkap, sementara penjualnya belum ditangkap. Nah, bisa saja kan biasanya badan kepolisian itu melakukan penyelidikan, penyelidikan terhadap orang-orang yang, penyelidikan terhadap orang-orang yang menggunakan itu, lalu kan dari situ kita bisa, biasanya kan orang tanya-tanya, eh kamu beli, sekarang saya tangkap kamu. Nah, kamu beli dari siapa? Misalkan dia sebut, oh saya beli dari sini, disini. Oh ya oke, langsung pindah lagi ke situ. Kamu beli dari siapa? Ini, ini, ini. Dari berbagai sumber, berbagai sumber, tertangkaplah sudah para pelaku penjual atau pelaku utama. Atau misalkan dipukul, oke. Korbannya bonyok, oke lalu dibawa ke rumah sakit, divisum. Oh ini korban pukulan, hantaman atas benda tajam atau dari tangan. Oke, kamu dipukul oleh siapa? Ditanyalah, diselidiki. Oh dipukuli oleh ini, oh dipukuli oleh teman saya, oh saya dipukuli oleh suami saya, oh saya dipukuli oleh kakak kelas saya. Lalu diselidikilah. Oke, diselidiki dari berbagai visum, berbagai tanda, berbagai benda yang ada, ditemukanlah. Nah itu yang namanya investigation news. Atau berita tentang sebuah penyelidikan. Seperti itu. Oke, next. Oke. Oke anak-anak, sebentar ya, sebentar. Sebentar, oke ada sedikit. Oke anak-anak, ya mohon maaf Mr. Kembali. Tadi ada hal yang harus diselesaikan segera ya. Nah ini seperti berita tadi, aktual. Harus segera. Jenis berita dia strike news. Harus segera ditangani ya, kalau jenis berita tadi. Strike news harus segera diberitakan. Nah Mr. juga mengalami hal yang sama tadi. Ada hal yang harus segera ditangani. Oke. Next Mr. akan lanjutkan. Ya, Mr. akan melanjutkan. Ya, tadi sudah mengenai penyelidikan. Ya, penyelidikan jadi seperti itu ya. Jadi pelakunya tidak langsung ditangani. Biasanya ini pada orang-orang atau pada berita yang biasanya pelaku-pelaku utamanya itu tidak langsung ditangkap. Ya, tidak biasanya pelaku-pelaku utamanya larikan diri, kabur kemana gitu, dan lain-lain. Dan sehingga dilakukanlah penyelidikan tahap demi tahap sampai tertangkapnya para pelaku tersebut. Nah itu berita penyelidikan atau investigation news. Nah sementara yang keempat, berita interpretasi atau interpretative news. Nah itu seperti apa interpretative news? Ya, jenis berita ini merupakan perkembangan dari strike news. Nah strike news tadi apa? Nah strike news ini tadi berita langsung ya. Berita langsung. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dengan penambahan informasi latar belakang, wawancara. Oke ada yang chat, halo? Siapakah? Oke silahkan Ethan. Ya, maksudnya perkembangan dari strike news itu seperti apa? Itu maksudnya dengan penambahan informasi latar belakang. Informasi latar belakang. Penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber, penambahan data terkait sehingga terjadi berita menjadi utuh, lebih detail dan lebih lengkap. Nah contoh berita interpretasi ini seperti ini. Contoh berita interpretasi itu seperti ini. Misalkan berita tentang COVID-19. Misalkan berita tentang COVID-19. Nah secara nasional kan itu digambarkan atau disampaikan datanya secara nasional ya. Jadi, oh secara nasional Indonesia sekarang yang positif sekian berapa ribu orang. Yang meninggal sekian berapa ribu orang. Sedangkan yang sembuh juga sekian ribu orang. Nah seperti itu. Nah itu kan lalu disampaikan secara umum seperti itu. Nah berita interpretatif, berita interpretatif itu biasanya merupakan penambahan informasi atau latar belakang. Nah latar belakang, wawancara dari berbagai sumber serta menambah data-data terkait itu maksudnya. Jadi disampaikan secara umum. Nah dibalik situ biasanya berita interpretasi ini menambahkan alasan-alasan tadi. Alasan-alasan tadi penyebab. Penyebab bertambahnya jumlah positif, jumlah negatif, jumlah yang sembuh maupun jumlah yang meninggal. Nah itu. Jadi menambah latar belakang. Nah dan dilakukan melalui wawancara. Wawancara terhadap siapa? Misalkan kepala daerah atau kepala dari sebuah rumah sakit atau menteri kesehatan. Nah seperti itu. Wawancara. Dari berbagai sumber ya. Tidak harus kesehatan. Kesehatan, masyarakat biasa juga bisa diwawancara dan lain-lain. Ya sehingga apa? Supaya data-data terkait menjadi berita yang utuh, lebih detail dan lebih lengkap. Ya berita interpretasi. Jadi berita interpretasi itu menguatkan atau menambah supaya lebih lengkap berita dari straight news tadi. Nah karena straight news kan sifatnya seperti itu. Jadi ketika ada informasi yang perlu disampaikan, secepatnya langsung disampaikan. Itu straight news. Nah ketika setelah itu baru berita interpretasi melanjutkan. Penjelasan lebih detail mengenai hal itu. Nah jadi mendukung. Oke. Mendukung straight news itu. Ya. Next yang terakhir itu namanya berita opini. Atau opinion news. Ya. Berita opini atau opinion news. Berita ini merupakan berita pendapat yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide, pemikiran, atau komentar terhadap suatu permasalahan yang penting. Berita jenis ini biasanya bersumber dari pendapat para ahli, profesor, cendikiawan, atau pejabat. Nah. Berita opini ini biasanya kalau pada koran, anak-anak sekalian kalau lihat, kalau pada koran itu ada rubrik opini namanya. Rubrik opini. Jadi ada rubrik opininya. Nah rubrik opini itu biasanya pendapat seseorang ya. Jadi dia, pendapat itu entah mulai dari para ahli, profesor, cendikiawan, atau pejabat. Jadi misalkan ada di koran rubrik opini. Lalu misalkan adalah salah satu ahli yang menyatakan pendapatnya. Menyatakan pendapat misalkan, COVID ini sebenarnya dia virus yang jenisnya seperti ini. Dia itu virusnya jenisnya seperti ini. Nah dia itu menyerang kita kalau saat kita seperti ini, saat kita sedang down, kita lemah, imun tubuh kita sedang lemah, atau kita sementara menghidap penyakit yang lain, penyakit bawaan. Nah maka dari itu sebenarnya bisa diatasi dengan cara apa? Meminum ramuan ini atau meminum obat ini dan lain-lain. Nah itu biasanya kan itu namanya opini, pendapat dari seseorang. Pendapat dari seseorang. Tapi orang itu tidak sembarangan orang. Orang itu tentunya sudah pakar di bagiannya dia ya. Biasanya itu para ahli, profesor, cendikiawan, atau pejabat, atau para politisi biasanya. Jadi tidak sembarang orang yang memberikan opini. Tentunya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan basic atau hal-hal yang dia kuasai. Jadi tidak sembarang atau tidak sembarang memberikan pendapat atau tidak sembarang orang yang memberi opini dalam berita ya. Tentunya dia memberi, misalkan ada orang yang tidak ini apa, misalkan seperti mister. Mister tidak paham tentang game online misalkan ya. Mister kurang paham tentang game online. Lalu mister diminta untuk menjadi pembicara misalnya, menjadi pembicara. Pembicara untuk orang-orang yang, pembicara untuk para gamers. Nah apakah itu tidak salah kamar? Itu contohnya. Jadi berita opini ini dibuat oleh orang yang ahli di bidangnya ya. Atau orang yang pakar di bidangnya. Jadi misalkan kalau dia mau menulis tentang game, mengulis tentang suatu game. Tentunya kalau dia mau menulis tentang suatu game, tentunya dia sudah bisa atau ahli di dalam bidang game. Kalau tidak ya apa yang mau disampaikan. Ya. Itu adalah lima jenis teks berita. Ya baik. Sebelum mister melanjutkan materi, adakah yang mau bertanya? Mister persilahkan. Halo. Anak-anak kelas 8B. Adakah yang ingin bertanya? Ternyata belum ada yang ingin bertanya. Oke baik. Nanti kalau sudah ada pertanyaan boleh disampaikan ke mister ya. Oke. Ya belum ada yang mau bertanya. Mister pantau belum ada yang bertanya. Kalau belum ada yang bertanya mister menganggap paham. Oke bagaimana paham? Kalau paham oke boleh memberi reaksi. Oke ada pertanyaan. Oke baik. Terima kasih untuk yang memberi reaksi. Sekarang ada pertanyaan di chat itu dari Kasia Amabella. Ya baik Kasia Amabella. Kasia Amabella mengatakan di chat itu bisa dilihat bersama juga. Jenis berita yang biasa disampaikan di TV termasuk jenis berita apa? Oke pertanyaan yang baik dan menarik. Oke Kasia Amabella. Jenis berita yang disampaikan di televisi itu jenis berita apa? Itu kalau yang di televisi itu bermacam-macam. Lima jenis ini bisa ada semua. Lima jenis ini bisa ada semua ya Kasia. Tergantung misalkan saat kita menonton berita itu. Misalkan yang pertama. Kalau misalkan kamu sekarang berada di televisi. Nah beritanya tentang apa? Beritanya misalkan tentang yang pertama. Halo oke. Sekali lagi Kasia Amabella. Terima kasih pertanyaannya. Mister akan menjawab bisa diperhatikan ya. Juga Kasia Amabella mewakili teman-teman yang lain ya dalam pertanyaan ini. Oke. Jenis berita yang disampaikan di televisi itu lima jenis berita ini disampaikan semua. Tergantung kepemahaman kita untuk membedakan atau memilah jenis-jenis berita tersebut. Misalkan yang pertama. Stride News disitu. Nah Stride News itu berita yang segera. Berita yang baru dan segera disampaikan ke. Oke baik-baik-baik. Oke ada pertanyaan lagi. Ya. Oke baik terima kasih. Oke untuk pertanyaannya. Satu persatu. Ya. Kasia Amabella. Nah Mister jadi lupa kalimat pertanyaan. Ya. Kasia Amabella mengatakan jenis berita yang disampaikan di televisi termasuk jenis berita apa. Lima jenis berita itu biasanya ada semua di televisi juga. Ya. Mulai dari Stride News. Ya Stride News itu misalkan berita yang harus segera disampaikan. Kan misalkan tentang Covid-19. Biasanya kan biasanya segera setiap hari ada update-nya. Nah itu biasanya Stride News. Lalu yang berikut. Deep News maupun yang sampai KE. Oke. Ini ada pertanyaan yang akan menyinggung ini. Jadi Kasia Amabella intinya adalah lima berita itu biasanya di dalam televisi disampaikan semua. Disampaikan semua. Mister akan memberikan contoh tapi Mister membaca pertanyaan lain karena pertanyaan kalian sehari berhubungan. Dari Cornelius Hari. Berita yang paling sering disampaikan itu apa Mister? Berita yang paling sering disampaikan. Berita yang paling sering disampaikan itu ya Stride News. Kalau di televisi. Di televisi yang sering disampaikan itu Stride News. Berita yang hangat atau yang aktual yang segera disampaikan. Misalnya terjadi sesuatu di sebuah tempat. Terjadi sesuatu di sebuah tempat. Entah itu kecelakaan. Entah itu longsor. Entah itu gempa bumi. Entah itu tsunami. Nah itu biasanya segera disampaikan ya kan. Nah jenis-jenis berita yang biasa di televisi itu adalah berita-berita yang aktual. Yang segera disampaikan. Stride News. Itu yang paling banyak ya. Tapi kalau untuk di televisi lima jenis berita ini biasanya disampaikan. Oke. Lalu yang berikut. Next. From Daniel. Salomister bagaimana cara membedakan berita mendalam dengan berita penyelidikan? Pertanyaan yang bagus. Terus bagaimana membedakan berita mendalam dan berita penyelidikan? Ya. Bagaimana membedakan? Yang pertama mister menjawab dari persamaannya. Persamaannya adalah apa? Mereka itu sama-sama mengejar atau mendalami sebuah berita. Mendalami sebuah berita. Nah bedanya di mana? Mari kita lihat bersama. Mengangkat sebuah berita yang mendalam. Berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Nah perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ini sangat tipis sekali. Tipis sekali antara deep news berita mendalam dan investigation news. Nah investigation news. Nah kalau berita mendalam itu biasanya kan perwakilannya dia menggunakan mengapa dan bagaimana pertanyaan itu. Pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan pertanyaan itu juga biasanya digunakan untuk wawancara. Sementara penyelidikan juga mengambil data dari berbagai sumber. Entah itu orang, wawancara maupun sumber kertas yang lain. Nah tipis sekali. Benar Daniel. Kamu luar biasa. Kamu punya daya analisis yang bagus. Ada yang baru bergabung. Aurelia, audio, studio, video. Oke ya. Kembali lagi ke tadi. Berita mendalam dan berita penyelidikan. Nah secara umum, secara umum Daniel dan mewakili teman-teman yang lain. Secara umum ini dua-duanya itu memiliki persamaan yang sangat umum. Tetapi perbedaannya itu sangat tipis sekali. Bahkan hampir tak terlihat. Bahkan hampir tak terlihat. Tetapi biasanya berita mendalam. Berita mendalam itu, itu biasanya mengejar sebuah informasi. Mengejar sebuah informasi. Oke, sederhananya seperti ini. Berita mendalam itu, itu biasanya atau deep news, itu umum. Umum, umum maksudnya seperti ini. Tolong dipahami. Perbedaannya adalah kalau berita mendalam atau deep news itu dia umum. Sedangkan berita penyelidikan atau investigasi, dia itu pada kasus-kasus tertentu. Penyelidikan atau investigasi, penyelidikan atau investigasi itu biasanya pada kasus-kasus tertentu. Oke, sementara kalau deep news atau berita mendalam, itu bisa juga terkait investigasi. Tetapi juga biasanya di luar investigasi. Di luar investigasi. Jadi misalkan penyelidikan atau investigasi itu biasanya merujuk pada berita-berita yang misalkan kekerasan. Yang pelaku utamanya belum ditanggap. Kasus narkoba. Atau kasus kekerasan yang lain. Atau kriminalitas yang lain. Nah itu biasanya investigasi news. Sementara kalau beri teman dalam, beri teman dalam, dia tidak biasa pada, dia tidak hanya pada investigasi news. Tapi misalkan corona. Corona itu kan bukan sebuah kekerasan. Bukan sebuah kekerasan atau bandar narkoba dan lain-lain. Maka dari itu biasanya kalau untuk mengejar lebih dalam mengenai corona, hal-hal mengenai corona. Nah itu bisa dikatakan sebagai deep news. Deep news. Oh jadi misalkan corona ini setiap hari bertambah. Oh mengapa bisa bertambah? Mengapa bisa bertambah? Oh karena masyarakat kurangnya protokol, kurangannya menjalani protokol kesehatan. Nah itu deep news. Berita mendalam. Jadi dia mengejar sesuatu hal secara mendalam. Nah kalau investigasi news juga mengejar sesuatu hal secara mendalam. Tetapi biasanya pada kasus-kasus tertentu. Nah orang kan biasanya, oh investigasi, oh ini penyelidikan. Oh biasanya pada kasus-kasus kekerasan, kriminalitas, dan lain-lain. Yang pelaku utamanya belum ditangkap. Seperti itu. Oke bagaimana bisa terjawabkah? Atau bisa dipahami Daniel? Halo Daniel? Bisa memberi reaksi? Ya bisa, terima kasih. Oke siap Daniel. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ya, next. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita harus selesaikan sampai ke unsur-unsur teks berita. Baik. Unsur-unsur teks berita. Di sini Mr. akan langsung sendiri menyampaikan. Unsur-unsur teks berita. Di situ, kalau bahasa Inggrisnya, unsur-unsur teks berita silahkan dibuka di buku halaman 4, bagian B, unsur-unsur teks berita. Nah unsur-unsur teks berita di situ, itu biasanya dikatakan 5W plus 1H. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya, 5W plus 1H. Unsur-unsur teks berita itu 5W plus 1H. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya, 5W plus 1H. What, who, when, where, why, how. Itu ada enam. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia, itu ada jembatan kansil. Namanya apa? Adik Simba. Namanya Adik Simba. Nah Adik Simba itu singkatannya apa saja? Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba, bisa diingat unsur-unsur teks berita. Misalnya Mr. tanya dalam ulangan atau ujian. Sebutkan unsur-unsur teks berita. Oh unsur-unsur teks berita. Oh iya, Adik Simba. Adik Simba. Adik Simba itu apa? Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Enam. Oke, ya. Nah pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa membantu reporter atau wartawan atau penulis berita untuk menemukan atau menghasilkan sebuah berita secara utuh. Secara utuh atau lengkap. Jadi misalkan seperti ini, seorang reporter, dia pergi. Ada sebuah kecelakaan di, nah ini Mr. langsung aplikasikan atau memberikan contoh menggunakan 5W plus 1 atau Adik Simba ya di lapangan. Misalkan Mr. ada seorang wartawan, penulis berita. Oh tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan di jalan umum. Misalkan di depan rumah Mr. Oke, Mr. cepat-cepat keluar membawa, biasanya kalau paling cepat ya rekaman ya. membawa rekaman, HP, atau ada kamera dan lain-lain. Kalau tidak biasanya mencatat. Lalu misalkan ada pertanyaan. Woy, wartawan langsung gali informasi. Ini apa yang terjadi? Menggunakan apa dulu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Oh, lalu ada yang menjawab. Oh yang terjadi ini kecelakaan. Ibu-ibu kecelakaan menabrak trotoar jalan. Oh ya, oke. Apanya sudah terjawab. Oke, di mana kejadian ini? Oh, ini di jalan Imam Bonjol. Oke, baik di jalan Imam Bonjol. Sudah dapat, di mana? Nah, kapan? Kapan kejadian ini? Oh, sekitar beberapa menit yang lalu. Sekitar beberapa menit yang lalu. Ya, jadi. Oh, siapa? Siapa korbannya? Ya, siapa korbannya? Ini kecelakaan tunggal jadi korbannya juga si ibu itu sendiri. Ya, korbannya itu yang si ibu itu sendiri. Tidak ada korban yang lain karena ini kecelakaan tunggal. Oh ya, oke, baik. Mengapa bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi? Ini terjadi, tadi sempat ngobrol dengan ibu-ibu itu. Itu katanya dia agak pusing ya. Agak pusing, agak pusing ya. Pusing sehingga matanya kabur dan terjadilah kecelakaan itu. Oh ya, oke. Baik, lalu yang terakhir. Bagaimana? Bagaimana kronologisnya? Bagaimana kronologisnya? Oh, ini berdasarkan saksi. Ibu-ibu itu kan pusing. Lalu tiba-tiba motornya oleng. Oleng sendiri dan menabrak trotoar jalan dan jatuh. Oh, oke, baik. Nah, perhatikan. Dari enam jenis pertanyaan itu, mister sudah bisa mendapat sebuah berita secara utuh. Mister sudah bisa tulis di koran atau misalkan seorang reporter sudah bisa melaporkannya di televisi. Nah, seperti itu. Jadi misalkan nanti dalam pertanyaan mister hadirkan sebuah teks. Dalam tugas mister hadirkan sebuah teks berita. Lalu, oke, silahkan menggunakan unsur-unsur teks berita untuk mengkaji sebuah berita. Jadi misalkan akan mister akan membuat sebuah teks berita. Mister berikan ke tugas, lalu tugasnya pertanyaannya. Silahkan temukanlah berita ini, temukanlah bagian-bagian berita berdasarkan unsur-unsur berita. Oke, jadi misalkan kamu. Yang pertama, what? Apa? Atau adik simba apa? Apa yang terjadi? Oh, lalu kamu baca berita. Oh, yang terjadi ini. Di mana kejadian ini? Kalau di mana kan kita akan mendapat pertanyaan tempat ya, keterangan tempat. Di mana kejadian ini? Oh, kejadian ini terjadi di sini. Kapan? Nah, kapan itu kan biasanya waktu ya. Oh, kapan kejadian ini terjadi? Oh, hari ini sore hari tepatnya. Oke, siapa? Siapa? Siapa yang terlibat dalam kecelakaan itu? Siapa yang terlibat dalam berita ini? Oh, yang terlibat dalam berita ini ada supir truk dan pengendara sepeda motor. Oh, ya oke. Siapa, siapa, siapa. Lalu, mengapa? Mengapa terjadi demikian? Oh, terjadi demikian karena supirnya tadi kurang konsentrasi. Dalam membawa. Oh, oke. Lalu bagaimana? Bagaimana sampai bisa terjadi demikian? Oh, awalnya itu kelihatannya supirnya kurang konsentrasi lalu truknya oleng. Truknya oleng lalu masuk ke jalur orang lain. Sehingga tabraklah dia dengan pengendara sepeda motor yang lain. Nah, seperti itu. Itu adalah unsur-unsur dalam teks berita. Apakah ada yang mau bertanya mengenai unsur-unsur teks berita? 5W plus 1H. Silahkan melalui chat, silahkan. Jadi unsur-unsur teks berita itu bisa digunakan oleh reporter untuk menghasilkan sebuah berita. Tetapi kita belajar tentang teks berita, yang akan kalian buat adalah tidak membuat berita. Tetapi mengkaji sebuah berita. Maksudnya, mister akan berikan tugas, di dalam buku ini sudah ada berita. Jadi mister akan berikan tugas, di dalam sini sudah ada berita, silahkan. Lalu berita itu kalian silahkan kaji. Kalian baca berita itu, lalu kalian menemukan. Menggunakan apa? Peristiwa apa yang terjadi? Oke. Baik. Tersisa beberapa detik lagi, mister ingin menyampaikan bahwa mister akan memberikan tugas. Mister akan memberikan tugas ke kalian. Nah tugasnya itu ada pada halaman 4. Ada pada halaman 4, yaitu 5 siswa judulnya, judul berita, 5 siswa SMPK Saint Gabriel, Sabet Medali Big Backup, Mathematical Olympia Tingkat Internasional. Jadi teks berita ini, beserta pertanyaannya ada 6 pertanyaan, sesuai yang ini. 5W plus 1H. 5W plus 1H. Oke. Untuk lebih jelasnya perhatikan mister akan menyampaikan saja bahwa ada tugas, nanti tugasnya akan mister share atau mister masukkan di TD Smart, seperti biasa. Jadi kalian silahkan cek di TD Smart, disitu akan mister sampaikan tugasnya apa. Apanya sudah terjawab karena ini tugasnya akan di halaman 4 ini, lalu menjawab pertanyaan yang bagian B. Tugasnya itu nanti mister akan sampaikan disitu dan kapan batas pengumpulannya. Kapan batas pengumpulannya. Oke. Baik. Itu saja yang mister sampaikan nanti akan ada di TD Smart. Silahkan nanti dicek di TD Smart. Oke. Baik. Cukup pertemuan kita. Apakah ada pertanyaan sebelum kita selesai? Atau mister mengakhiri pertemuan kita? Oke. Baik. Mister pikir tidak ada yang mau bertanya. Oke silahkan. Silahkan siap-siap untuk mengecek nanti tugas di TD Smart. Mister akan posting disitu. Ya mister akan posting disitu. Ya. Baik. Mari kita akiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan berdoa oleh Mister minta Daniel. Daniel. Halo Daniel. Bolehlah memimpin kita dalam berdoa sebelum istirahat. Silahkan Daniel. Oke mister. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami selesai mendengarkan pelajaran Bahasa Indonesia Tuhan. Terima kasih atas penyertaanmu pada saat pelajaran Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat paham apa yang Mister Robin katakan. Dan terima kasih. Amin. Oke baik. Terima kasih Daniel untuk doanya. Terima kasih. Baik. Mister akhiri dengan selamat pagi. Semangat pagi. Jangan lupa nanti cek tukas di Tidak Semar. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke selamat pagi. Anak-anak kita akan mulai pembelajaran IPS hari ini. Mister sebagai awal. Sebelum kita mulai pembelajaran. Seperti biasa kita akan berdoa dulu. Fabio. Tolong aktifkan audionmu. Pimpin kita dalam doa anak. Fabio. Saya Mister. Yap. Oke. Pimpin kita dalam doa anak. Oke Mister. Yap. Teman-teman mari kita berdoa. Ya Tuhan sekarang kami akan belajar. Pelajaran IPS berkatilah kami agar dapat mengerti yang diajarkan oleh Mister Arief. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Mister akan share screen dulu. Ya. Ke kalian. Mau tunggu. Oke. Sudah. Ya. Oke. Oke. Jadi. Seperti ya Mister Info. Di pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk ke kondisi keruangan negara-negara ASEAN. Ya. Jadi. Hari ini materi ini yang kita akan bahas. Nah agenda pertemuannya. Kita ada empat. Jadi yang pertama games. Seperti yang Mister sudah info ke kalian. Jadi. Games tentang. Empat negara ASEAN. Jadi kondisi keruangan empat negara yang ada di ASEAN. Indonesia, Brunei, Filipina, dan Kamboja. Ya. Setelah itu penjelasan materi sedikit. Jadi ada beberapa materi yang Mister perlu tekankan dan tambahkan. Nah. Yang berikutnya review materi. Nanti ini adalah sesi setelah penjelasan materi. Kalau kalian ada ingin bertanya. Segala macam di review materi. Nah berikutnya adalah penjelasan kegiatan berikutnya. Jadi kegiatan, penjelasan kegiatan Mister untuk IPS, pertemuan IPS di hari Senin. Ya. Oke. Kita mulai dari games. Jadi sebelum kita masuk ke ada games-nya. Ada beberapa peraturan dari games tersebut. Yang pertama, peserta didik atau kalian, siswa gitu ya, dilarang. Nah, peserta didik menjawab di kolom chat. Jadi kalian harus menjawabnya di kolom chat. Nah tidak kalian aktifkan audionya. Audio kalian tetapi kalian semuanya adalah jawabannya di kolom chat. Kolom chat kalian tolong diatur kepadanya atau tu-nya itu. Kalau kalian lihat satu gitu kan ya, kepadanya kepada seluruh peserta meeting. Jadi jangan di private ke mister gitu ya, ke hostnya gitu ya. Jangan di private ke hostnya tapi ke semua peserta meeting. Oke. Peraturan yang kedua. Setiap peserta didik memiliki satu kesempatan menjawab untuk satu pertanyaan. Jadi kalau kamu salah jawab, mau typo, mau salah tulis, kurang tulisannya, itu kalian tidak punya kesempatan untuk menjawab berikutnya. Jadi satu pertanyaan, satu kesempatan. Oke. Nah berikutnya mister akan tentukan dua peserta atau dua siswa yang terbanyak dan tercepat menjawab. Dengan benar akan mendapat reward. Jadi kamu jawab yang tercepat, kamu dan terbanyak jawab. Dua orang mister akan pilih, itu akan dapat reward. Mister kapan rewardnya dibagikan? Rewardnya dibagikan pada saat kalian pengambilan buku dinas. Jadi kalian ada buku yang kalian sudah peroleh sekarang, sampai sekarang sama buku yang disediakan oleh dinas. Kalian akan mendapat reward pada saat itu. Mister akan titipkan di wali kelas kalian. Nah teman kalian ada yang nanya ke mister, sudah ada yang ngechat. Mister chat saya hanya bisa kekirim ke kelas 8B. Ya memang hanya ke kelas 8B, tapi tolong jangan di private ke mister. Jadi from two-nya itu everyone gitu ya, diatur ke everyone. Oke. Jadi two-nya itu everyone. Bisa mister. Oh oke oke, sorry sorry sorry, diaturnya ke host ya ini ya. Oke oke, mister akan, ya nanti mister akan atur ya, tunggu ya. Nanti mister sebelum games mister akan atur dulu, biar bisa ke everyone ya. Biar tidak ke host saja. Oke oke oke, thank you thank you thank you. Berarti chatnya belum diatur. Ya nanti mister akan atur. Oke, biar mister lanjutkan ini dulu nak, biar tidak terpotong. Jadi peraturan gamesnya ini, tiga hal ini terus tambahannya adalah kamu kalau melanggar peraturan, mister akan tegur satu kali, yang kedua kali kamu melakukan berarti kamu tidak bisa mengikuti games ini lagi gitu ya. Jadi mister anggap kamu gagal gitu ya. Jadi mister anggap kamu gagal untuk mengikuti games hari ini. Nah keputusan siapa yang menjadi pemenang rewardnya kah? Nah itu semua keputusannya mutlak dari mister. Jadi kamu gak boleh protes mister seharusnya saya, bla bla bla. Enggak, itu semuanya adalah mutlak dari mister. Mister akan bertindak seadil-adilnya. Ya oke, jadi itu peraturan gamesnya. Oke mister akan stop share, mister akan atur dulu. Oke ya oke. Oke kita akan mulai gamesnya. Jadi pertanyaan pertama. Ibu kota negara Indonesia. Oke mister sudah dapat. Ters, 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 ters. Oke. Oke. Oke mister sudah dapat. Oke pertanyaan berikutnya. Oke pertanyaan berikutnya. Bentuk pemerintahan Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahan Brunei Darussalam. Jangan tanda tanya dikirim ke mister, nak. Ini temanmu sudah jawab benar nih. Oke. Mister dapat satu anak. Oke. Ya. Berikutnya. Lagu kebangsaan negara Filipina. Lagu kebangsaan negara Filipina. Ingat, gak boleh salah tulisan loh ya. Oke mister sudah dapat satu. Siapa tadi? Oke. Sip. Oke. Oke. Pinter-pinter semuanya. Oke. 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 Mayoritas agama penduduk di Filipina. Mayoritas agama penduduk di Filipina. Mayoritas agama penduduk di Filipina. Oke. Mister sudah ketemu jawaban yang benar. Thank you. Oke. Sip. Good job. Oke. Mayoritas. Bukan seluruhnya ya. Ada yang jawab seluruhnya. Bukan. Mayoritas. Oke. Berikutnya. Pegunungan tertinggi di negara Indonesia. Indonesia adalah pegunungan. Pegunungan tertinggi di negara Indonesia. Oke. Sudah ada yang jawab benar. Wess. Wester gak tanya tempatnya loh ya. Wester tanya nama gunungnya. Oke. Oke. Sudah ada yang jawab benar ya. Oke. Berikutnya. Kepala negara Kamboja merupakan seorang. Kepala negara Kamboja merupakan seorang. Oke. 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 Ini siapa yang pertama. Oke. Sip. Oke. Berikutnya. Bahasa resmi negara Brunei Darussalam. Bahasa resmi negara Brunei Darussalam. Bahasa resmi Brunei Darussalam. Oke. Ada satu yang benar. Ini yang mandu duluan ya. Sip. Yes. Oke. Berikutnya. Berikutnya. Nama Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang. Nama Bapak Presiden Republikan Kristus. Benah. Benah. Jim onder Benah. 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 Anesej. Benah. Cornelius, semua temenmu sudah ikut nak? Coba dicek di peralatan yang kamu gunakan. Soundnya mungkin. Oke, jangan dipanjang. Jawaban temenmu salah, jangan diperpanjang ya. Oke, misalnya akan cek. Siapa yang pertama kali menjawab dengan benar? Oke, sudah. Tunggu ya, misalnya cek kasih tanda dulu. Oke. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ibu kota negara Kamboja. Oke. Kevel, ayo kevel. Mister gak tanya negara ya? Ibu kota ya, nak. Oke. Oke. Berikutnya. Berikutnya. Rupiah merupakan mata uang negara. Rupiah merupakan mata uang negara. Ais, pintar semua. Hei, misalnya. Misalnya, jangan cepat-cepat. Oke. Mister sudah dapat. Oke, berikutnya. Nice. Oke. Berikutnya. Bahasa asli negara Filipina adalah bahasa. Bahasa asli negara Filipina adalah bahasa. Oke. Oke, good job. Oke, berikutnya ya. Mayoritas penduduk di Kamboja beragama. Mayoritas penduduk di negara Kamboja beragama. Oke. Oh, wajar baru ini. Wih. Oke, berikutnya. Berikutnya. Gunung api tertinggi di negara Filipina bernama. Gunung api tertinggi di negara Filipina bernama. Oke, oke. Sudah ada. Good job. Oke, pertanyaan berikutnya. Bentuk pemerintahan negara Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia. Oh, langsung. Ceras. Oke. Thank you. Pertanyaan berikutnya. Ibu kota negara Brunei Darussalam. Ibu kota negara Brunei Darussalam. Oh, oke. Oke, 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 oke. Oke, mister sudah dapat jawabannya benar satu anak. Mana dia namanya, mana namanya. Oke. Oke, lanjut. Hari kemerdekaan negara Kamboja. Eh, hari kemerdekaannya. Oke. Oke. Oke, berikutnya. Kepala pemerintahan Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang. Kepala pemerintahan Brunei Darussalam dipimpin seorang. Kepala pemerintahan nak. Kepala pemerintahan. Oke, sudah ada yang benar. Oke, good job. Oke, berikutnya. Mata uang negara Filipina. Oke. Sudah ada jawab yang benar. Berikutnya. Berikutnya. Lagu kebangsaan negara Indonesia. Lagu kebangsaan negara Indonesia. Oh, langsung terus. Oke. Berikutnya. Sungai terbesar di negara Kamboja. Sungai terbesar di negara Kamboja. Wah, langsung dapat. Oke. Oke, good job. Oke. Oke. Lanjut. Bahasa kemer merupakan bahasa negara. Oke. 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 Oke, berikutnya. Berikutnya. Berikutnya, berikutnya. Mayoritas penduduk Indonesia beragama. Mayoritas penduduk Indonesia beragama. Ais, langsung. Oke. Berikutnya. Oke. Papua New Guinea merupakan batas wilayah Indonesia di bagian. Papua New Guinea merupakan batas wilayah Indonesia di bagian. Berikutnya. Mister gak tahu. Oke. Oh, sudah ada jawab. Oke. Oke. Berikutnya. 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 Sumber daya alam terbesar di negara Brunei Darussalam. Sumber daya alam terbesar di Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam. Oke. Siap. Oke. Ya. Berarti games kita sudah berakhir. Oke. Kasih waktu Mister rekap sebentar. Setelah itu Mister akan umumkan. Mohon ditunggu ya. Semoga nahum2. Semoga näh. Player 1. 9 Menurutra 3. Terima kasih. Jadi supaya tidak diadakan babak perpanjangan karena melihat waktu yang terbatas. Ada empat anak yang akan mendapat rewardnya. Yang lain di luar empat anak ini sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Masih ada kesempatan berikutnya di games-games berikutnya. Tenang semua games dari mister pasti ada rewardnya. Yang pertama Kezia. Kezia Amabella. Kasih tanda jempol nak. Kamu salah satunya yang hari ini mendapat reward dari mister. Berikutnya Fabio Christian. Kasih tanda jempol nak. Berikutnya Rania. Kasih tanda jempol. Oke sip. Berikutnya Kenatan Gwinas. Kenatan Gwinas. Kenatan mana nih? Kenatan. Oke thank you. Empat anak ini games hari ini mereka akan mendapat reward. Ingat ya rewardnya nanti diambil pada saat. Apa namanya? Pada saat pembagian buku. Oke. Di bulan Agustus. Nanti kalian ada waktu pembagian buku. Oke. Sekarang mister akan lanjut dulu materinya. Seperti yang mister share tadi. Setelah games mister ada tambahan materi untuk kalian. Oke. Penjelasan materi. Nah. Kita sekarang membahas tentang kondisi keruangan. Jadi kalau kita membahas tentang kondisi keruangan suatu negara. Di sini kita membahas keruangan negara-negara di ASEAN. Berarti kita sedang mempelajari yang namanya identitas negara tersebut. keadaan alamnya, kondisi penduduknya, perekonomiannya, sumber daya alamnya, dan kerjasama internasionalnya. Sebenarnya dari, apa, sebenarnya kalau dilihat dari materinya atau apakah kondisi keruangan itu hanya enam lingkup itu saja. Tidak. Sebenarnya lebih dari itu. Cuma kita di materi hari ini dan pada saat kompetensi dasar kalian, fokusnya adalah di enam. Di enam indikator yang tadi mister sebutkan. Ada identitas, keadaan alam, kondisi penduduk, perekonomian, sumber daya alam, dan kerjasama internasional. Nah, dari identitas negara, dalam identitas suatu negara, terkadang kita menemukan kepala negara dan kepala pemerintahan yang tidak dijabat oleh individu yang sama. Benar ya. Kayak dari contohnya, mister kasih contoh, pertanyaannya yang di Brunei. Brunei Darussalam. Kepala pemerintahan dan kepala negaranya berbeda. Kepala negaranya adalah Sultan, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Tadi ada temanmu, kamu banyak yang jawab yang salah. Ada temanmu jawab salah, yang dia jawab adalah kepala negara. Beda dengan Indonesia. Indonesia kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden. Apa yang membedakan mister kenapa ada negara yang kepala negara dan kepala pemerintahannya itu sama, ada yang beda. Itu tergantung dari bentuk pemerintahannya. Contoh misalnya Indonesia, bentuk pemerintahannya adalah republik. Maka kemungkinan besar kalau bentuk pemerintahannya republik, presidensial, itu kepala negara dan kepala pemerintahan itu sama, individu yang sama. Nah kalau bentuknya kerajaan, bentuknya kesultanan, nah itu memungkinkan kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh dua individu yang berbeda. Oke. Oke. Sekarang pengertiannya. Nah kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Jadi individu yang menduduki kepala negara, dia mempunyai suatu jabatan yang memiliki peran yaitu untuk mewakili negara tersebut. Wakil tertingginya. Jadi misalnya makanya di suatu konferensi, agaklah konferensi ASEAN. Yang hadir di sana adalah Bapak Presiden kita, maka posisi Bapak Presiden kita adalah sebagai kepala negara. Yaitu mewakili Indonesia dalam konferensi ASEAN tersebut. Nah misalnya kalau kolektif itu gimana? Kolektif itu artinya misalnya Bapak Presiden di waktu yang sama ada dua konferensi yang harus dihadiri. Nah Bapak Presiden memilih konferensi yang lebih penting, yang dianggap lebih penting. Nah konferensi yang lagi satu harus ada perwakilannya juga kan? Nah itu diberikan kepada yang diberi mandat untuk mewakili negara Indonesia. Nah contoh yang paling sedara waktu pembentukan ASEAN. Nah Indonesia kan diwakili oleh Adam Malik, bukan oleh Presiden pada saat itu. Itu kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet. Jadi kalau dia bentuknya kesultanan, contohnya kalau Mr. Amir Ibn Garussalam, Perdana Menterinya adalah kepala dari kabinet di pemerintahan tersebut. Itu bedanya ya, kepala negara dengan kepala pemerintahan. Berikutnya, keadaan alam. Kalau kita mempelajari keadaan alam, berarti kita mengamati yang namanya letak dan batas wilayah negara tersebut. Iklim, setelah itu bentang alam, keadaan perairan dari negara tersebut. Nah keadaan alam, dalam hal ini Mr. perlu jelaskan adalah keadaan alam yang perairan. Karena terkadang konotasi dari perairan itu hanya perairan laut. Jadi pantai, samudera, seperti itu. Padahal secara umum, kalau kita lihat perairan itu dibagi menjadi dua jenis. Yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan daratnya seperti apa? Perairan darat itu yang mencakup sungai, danau, rawa, air tanah. Itu semuanya di perairan darat. Perairan laut itu biasanya meliputi seluruh wilayah kelautan. Nah itu bedanya. Ada negara ASEAN yang tidak memiliki perairan laut. Oke, kondisi penduduk. Nah kondisi penduduk suatu negara itu dapat digunakan sebagai tolak ukur keadaan suatu negara. Tolak ukur itu artinya bisa dijadikan suatu indikator, indikator pengukuran kondisi suatu negara. Contohnya seperti ini. Kondisi penduduk itu berhubungan dengan usia penduduk di negara tersebut. Kalau kalian ingat di kelas tujuh, mungkin sudah dibahas, usia produktif. Dan usia non-produktif. Nah usia produktif kalau lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif, maka kondisi penduduknya kemungkinan. Misalnya bilang kemungkinan, karena salah satu loh ya. Salah satu tolak ukur, jadi ada indikator yang lain bisa digunakan sebagai tolak ukur. Kemungkinan kalau usia penduduknya lebih banyak usia produktif dibandingkan yang non-produktif, kemungkinan kondisi penduduknya adalah sejahtera. Karena apa? Karena kondisi penduduk usia produktif itu seharusnya mereka bekerja. Nah yang bekerja ini yang membiayai yang tidak bekerja. Itu kan logikanya seperti itu. Jadi begitu yang usia produktif lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif, maka secara tidak langsung kemungkinan kondisi penduduknya adalah sejahtera. Ada lagi yang membandingkan usia kerja atau usia produktif dibandingkan dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah lowongan pekerjaan yang tersedia. Semakin banyak orang atau penduduk di usia kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja, maka terjadinya adalah pengangguran. Jadi orang yang cari kerja banyak tapi tempat kerjanya sedikit. Jadi pengangguran akan meningkat, maka kondisi penduduk kemungkinan akan dibawah sejahtera. Jadi itu salah satu bisa digunakan sebagai tolak ukur keadaan suatu negara. Nah dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga kondisi penduduk di negaranya. Contohnya lah, Indonesia sampai sekarang masih menggunakan program KB atau keluarga berencana. Kenapa seperti itu? Program KB inilah sebagai pengerem atau yang memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Karena apa? Pemerintah merasa sudah melihat laju pertumbuhan penduduk Indonesia itu terlalu tinggi, terlalu cepat gitu ya. Maka diadakanlah program yang namanya keluarga berencana. Dua anak cukup seperti itu misalnya. Nah itu tujuannya adalah untuk menjaga kondisi penduduk di negaranya, salah satunya. Oke, berikutnya di perekonomian salah satu tolak ukur perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu. Yang mana lebih baik atau meningkat daripada periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Oke, Mister akan jelaskan. Keadaan ekonomi dari periode tertentu itu bagaimana keadaan ekonomi di 2019 lebih baik dari keadaan ekonomi di 2018. Maka kalau kondisinya seperti itu yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi. Mister, kalau yang 2019 lebih jelek daripada yang 2018 gimana Mister? Yang terjadi adalah kemunduran ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Oke, Mister akan jelaskan beberapa indikator. Nah beberapa indikator di sini, pertama yang biasa digunakan adalah pendapatan nasional. Ya, jadi pendapatan nasional 2018 dibandingkan dengan pendapatan nasional 2019. Kalau pendapatan nasional di 2019 semakin lebih tinggi daripada 2018, maka yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi. Oke, berikutnya indikator apa lagi yang dipakai Mister? Pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita jika tahun 2019 lebih tinggi daripada 2018, maka yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi. Apa lagi Mister? Yang biasa yang lagi jadi indikator adalah jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menganggur. Jadi, jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah yang bekerja. Kalau lebih banyak yang bekerja daripada yang menganggur, kemungkinan itu terjadi adalah pertumbuhan ekonomi. Mister dapat data dari mana mereka? Jumlah penduduk yang bekerja, selain itu berapa yang menganggur, pendapatan nasional kita berapa, pendapatan per kapita kita berapa. Itu semua sudah diolah oleh yang namanya Biru Pusat Statistik. Kalau kamu lihat main ke daerah Renon, itu ada namanya BPS di sana. Itulah di sana Biru Pusat Statistik. Data-data itu bisa kita peroleh dari sana. Oke, Mister lanjut ke sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya hubungan atau kerjasama antar negara. Jadi, sumber daya alam ini memegang suatu peranan untuk terjadinya suatu kerjasama antar negara. Oke, berikutnya kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional itu tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan penduduk di negara tersebut. Mister ambil contoh, walaupun tidak terjadi seperti yang Mister contohkan. Ini misalnya, misalnya di negara Indonesia karena ada gagal panen beras, ada gagal panen, posisi beras di Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan penduduknya. Nah, sedangkan di Kamboja posisi berasnya atau sumber daya alam berasnya itu melimpah, melebihi dari kebutuhannya. Maka Indonesia akan mengimpor beras dari Kamboja. Nah, Kamboja karena kekurangan minyak atau gas bumi, dan Indonesia berlebihan di gas, bumi, dan minyak, maka Kamboja akan mengimpor minyak dan gas bumi dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Nah, jadi sumber daya alam yang unggul itu adalah biasanya yang menjadi komoditi untuk hubungan kerjasama internasional. Itu contoh dari kerjasama internasional dalam bidang perdagangan. Kerjasama internasional itu tidak hanya di bidang perdagangan, tapi juga di segala aspek. Contoh lagi kerjasama internasional di bidang kebudayaan, misalnya. Jadi pertukaran pelajar untuk belajar budaya itu ada. Itu review, sekarang kita masuk dalam review materinya. Ada yang bertanya silahkan langsung bertanya di chat. Mister akan jawab di chat. Ada yang bertanya di chat. Kalau tidak ada, biar bisa Mister lanjutkan, nak. Ada pertanyaan. Deka, negara apa yang paling sukses di ASEAN? Oke. Kalau Mister jawab pertanyaan ini tergantung. Jadi kita lihat dari sisi apanya dulu. Karena ada yang bilang kalau negara yang tersukses dalam mengelola penduduknya supaya disiplin, dan seterusnya itu ada pendapat yang bilang itu Singapura. Kalau dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, negaranya di ASEAN Indonesia termasuk yang paling meningkat. Jadi Mister kalau kamu tanya, yang mana paling sukses? Mister gak bisa jawab negara A atau B atau C. Karena banyak definisi dari sukses di sini. Jadi itu ya Deka ya. Jadi kalau kamu ingin tahu, kamu bisa searching kalau dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejauh ini setahun Mister Indonesia masih dari laju pertumbuhan ekonomi yang paling pesat. Sejauh ini. Tapi kalau dari keadaan penduduknya, dari tata tertib, menjalankan tata tertib, kedisiplinan, itu ada yang bilang Singapura yang paling sukses dalam hal itu. Tapi itu tergantung kategori sukses itu kita lihat dari mana. Oke pertanyaan berikutnya. Mister, pertukaran budaya itu termasuk hal yang positif. Pertukaran budaya, nanti kalau kalian pelajari di kelas sembilan, sebenarnya ada positif dan negatif. Tapi kalau untuk hubungan internasional, ya pasti yang positif. Kerjasamanya, misalnya pertukaran budaya, pelajar dari Indonesia ke Kamboja. Misalnya ambil contoh ya. Pelajar seni tari di Indonesia dikirim ke Kamboja, dia mengajarkan tarian. Misalnya dari Bali, dia mengajarkan tari Bali di Kamboja. Nah dia juga belajar yang namanya tari di Kamboja. Sama. Yang dari Kamboja juga sama. Dia datang ke Bali, dia belajar tari Bali, dan dia juga sedikit mengajarkan tarian dari Kamboja. Seperti itu. Nah itu pertukaran budaya. Tapi kalau bicara pertukaran budaya secara umum, itu ada negatif, ada positif. Tergantung kebudayaan apa yang ditukar. Makanya nanti kalau kamu belajar di kelas 9, itu ada filternya untuk kebudayaan itu. Mister tidak bisa jawab terlalu banyak untuk yang pertukaran budaya ini, karena itu materi tersendiri nanti di kelas 9. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mister, apakah semua negara ASEAN bergabung di PBB? Sepuluh negaranya ya. Iya. Oke. Itu kamu bisa cek di situsnya PBB. Oke. Iya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Oke. Oke. Kalau tidak ada, Mister lanjutkan. Jadi tadi review materi, setelah itu kita masuk adalah kegiatan berikutnya. Jadi pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan games seperti hari ini. Tetapi bukan 4 negara lagi, tapi 6 negara. Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Jadi itu pertemuan kita selanjutnya. Jadi persiapkan dirimu. Supaya kamu bisa dapat reward. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini, nak? Tidak ada? Yang tadi dapat reward di games berikutnya tetap boleh ikut ya. Jadi tidak terbatas. Mister saya sudah dapat reward hari ini untuk games berikutnya, saya boleh ikut atau enggak? Boleh. Silahkan. Nah yang ingin dapat, tolong pelajari lebih lagi. Ya. Mungkin kamu kasih tanda di bukumu, hal yang penting, hal yang penting. Ya. Oke. Pertanyaan, Mister rewardnya apa? Mister kan sudah bilang tadi di awal. Rewardnya itu terserah Mister. Tapi yang pasti berguna untukmu. Ya. Berguna untukmu itu artinya ya untuk belajarmukah. Untuk keseharianmukah. Gitu ya. Dan pasti kamu terima. Kalau kamu mendapat reward. Dan Mister sudah sampaikan pada saat pembagian buku dari dinas, Mister akan bagikan ke kalian. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mister minta satu anak pimpin dalam doa. Ada yang mau? Atau yang tadi dapat reward aja deh yang pimpin doa. Mister buka catatannya Mister dulu. Rania. Rania, Rania. Ada di tempat kan, nak? Rania. Silahkan, nak. Oke. Pimpin dalam doa, nak. Kita akhiri pembelajaran IPS kita hari ini. Tepat teman, mari kita berdoa. Pak Nyesus, terima kasih. Kata pelajaran yang sudah diberikan, Pak Nyesus, berkati. Setelah lagi kami akan melanjutkan pelajaran yang lain. Berkati supaya kami dapat mengerti pelajaran yang lain juga. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Oke. Thank you, Rania. Selamat. Baik, anak-anak, selamat siang. Kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini untuk agama dan budi pekerti. Kita awali dengan datang pada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisat Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisat Tuhan ada Bagi yang setia Dan percaya Tuhan tak pernah janji Langit selalu Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisat Tuhan ada Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisat Tuhan ada Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisat Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Jangan berputus asa Jangan berputus asa Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisat Tuhan ada Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya Mujisat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya Mujisat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya Mujisat Tuhan ada Miss Yanni minta Daniel pimpin kita dalam doa Halo Daniel Bisa dengar suara Miss Yanni nak? Bisa Miss Iya Pimpin doa ya Tuhan Tuhan Yesus Hari ini kami akan belajar Agama Tuhan Tolong beri kami hikmat Agar kami dapat Mengerti apa yang Miss Yanni ajarkan Tuhan Tuhan Tolong bantu Miss Yanni Untuk dapat mengajar kami Dengan baik Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Ya terima kasih Daniel Sudah pimpin kita dalam doa Baik anak-anak Kita mulai pelajaran kita Sebentar Si Yanni Ya slide dulu ya Nah ini slide-nya Baik kita akan melanjutkan pembelajaran kita Mengenai iman Iman di dalam Kristus Ya Iman di dalam Yesus Kristus Siapkan Alkitab Kita akan membaca Dari Yohanes 14 Ya anak-anak buka Alkitabnya Lihat Yohanes Pasal yang ke-14 Injil Yohanes Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-6 Ya Sekali lagi Injil Yohanes 14 Ayat yang ke-6 Sudah ketemu ya Sudah ketemu ya Sudah ketemu Miss Yanni Ingin mendengar Suara Ethan Halo Ethan Ya Miss Halo Ethan Baca Yohanes 14 Ayat 6 Ya nak Oke Oke Silahkan Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorangpun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak malui aku Terima kasih Ethan Baik Anak-anak Tadi Ethan sudah membacakan Yohanes 14 Ayat 6 Untuk kita semua ya Ya di slide juga ada Ya bisa kalian lihat Miss Yanni bacakan Kembali Yohanes 14 Ayat yang ke-6 Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Aku disini adalah Tuhan Yesus Berkata Kepadanya Katanya ini Nya Boleh kalian ganti Dengan nama kalian sendiri ya Jadi Tuhan Yesus Benar-benar berkata Kepada kita Benar-benar Berkata Kepada Miss Yanni Ya Tuhan Yesus Berkata Kepada Diani Ini lebih mantap Kalau menggunakan Nama sendiri Akulah jalan Yesuslah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorangpun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Aku Tidak ada pun Tidak ada seorangpun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Ya jadi Dari ayat ini Tuhan Yesus Mengingatkan kepada Kita semua Tuhan Yesus Mengingatkan kepada Diani Bahwasanya Tuhan Yesuslah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorangpun yang datang Kepada Bapak Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Tidak ada Seorangpun yang dapat Sampai ke surga Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Ya jadi Ayat ini sangat Menguatkan kita Semua Nah yang Perlu kita perhatikan Ada Tiga hal Yang pertama adalah Akulah jalan Yesuslah jalan Jadi yang pertama Dikatakan Akulah jalan Yang kedua Kebenaran Yang ketiga Hidup Jadi Yesus adalah Jalan Yesus adalah Kebenaran Yesus adalah Hidup Ya Tidak ada Seorangpun yang datang Kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Nah Akulah jalan Tuhan Yesus Mengajarkan Selain mengajarkan Tuhan Yesus juga Menunjukkan jalan Dan ternyata Tuhan Yesus adalah Jalan Mengajarkan Dan menunjukkan Jalan Sekaligus Dirinya sendiri Adalah jalan itu sendiri Nah kalau kita perhatikan Jalan Nah Misiani ambil contoh saja ya Kalau Misiani ingin Ketunas Daud Misiani tinggal di Monang Maning Dari Monang Maning Untuk ketunas Daud Misiani biasanya melewati Jalan Merpati Kemudian menuju Jalan Buluh Indah Nah di Buluh Indah Kemudian pada akhirnya Sampai ke jalan Kebuyu Utara Dan akhirnya sampai Di Tunas Daud Nah kemudian Misiani ingin Ke sekolah Tunas Daud Tapi lewat jalan yang lain Bisa sampai Bisa sampai Berangkat dari Monang Maning Kemudian Misiani melewati Padang Sambian Semakin jauh ya Dari Buluh Indah Kemudian Misiani akhirnya Masuk ke jalan Kebuyu Dan akhirnya sampai Di Tunas Daud Mungkin Mau cari jalur yang Lebih jauh lagi Bisa Jadi dari Monang Maning Misiani Bisa melalui Jalan Imam Bonjol Pada akhirnya Nanti Akan Sampai Di jalan Kebuyu Dan akhirnya Sampai juga Di Tunas Daud Mungkin kalian juga Pernah mendengar Istilah banyak Jalan menuju Ke Roma Tapi lain halnya Untuk ke surga Untuk memperoleh Hidup yang kekal Hanya ada satu jalan Yaitu Yesuslah jalan Tersebut Hanya melalui Tuhan Yesus Kita akan bisa Sampai ke Bapak di surga Ya Jadi Tuhan Yesus Sudah mengatakan Akulah jalan Baik Kemudian Kalian perlu Perhatikan Pada waktu Tuhan Yesus Belum terlahir Ke dunia ini Untuk melakukan Misi keselamatan Ya Pada saat Jaman Sebelum Masahi tersebut Ya Sebelum Tuhan Yesus Lahir ke dunia Kita sudah Mengetahui Bahwa Masanya Manusia pertama Yang adalah Adam Dan juga Istrinya Hawa Sebelum Jatuh ke dalam Dosa Mereka bisa Berkomunikasi Dengan Karib Dengan Tuhan Ya Dengan penuh Leluasa Bisa berkomunikasi Dengan Allah Tetapi Pada akhirnya Karena Kehendak Bebas Mereka Mengambil Keputusan Yang salah Mereka Tidak Taat Kepada Tuhan Akhirnya Mereka Jatuh Kedalam Dosa Adanya Dosa Tersebutlah Yang Memisahkan Antara Manusia Pertama Itu Dengan Allah Ya Yang Memisahkan Antara Manusia Dengan Tuhan Allah Sangat Sulit Untuk Adam Dan Hawa Bisa Berkomunikasi Dengan Allah Pada Pada Akhirnya Apa Yang Terjadi Manusia Keturunan Adam Terlahir Juga Dalam Dosa Juga Berdosa Juga Anak Anak Kemudian Semakin Banyak Manusia Memenuhi Bumi Dan Pada Akhirnya Sangat Sulit Untuk Berkomunikasi Dengan Tuhan Karena Apa Adanya Dosa Yang Memisahkan Dan Manusia Ingin Mengadakan Komunikasi Dengan Tuhan Tapi Sangat Sulit Karena Manusia Berdosa Dan Allah Adalah Allah Yang Maha Kudus Apabila Manusia Ingin Menebus Kesalahannya Menebus Dosanya Yang Dilakukan Adalah Mengorbankan Hewan Mengorbankan Domba Untuk Dicurahkan Darahnya Sebagai Korban Penebus Salah Penebus Dosa Korban Bakaran Penebus Dosa Pada Waktu Masuk Kedalam Bait Allah Ada Ruang Pelataran Ada Ruang Kudus Dan Ruang Maha Kudus Di Ruang Maha Kudus Inilah Dipersembahkan Korban Penebus Dosa Tetapi Manusia Tidak Boleh Masuk Ke Ruang Maha Kudus Karena Manusia Berdosa Jadi Yang hanya Boleh masuk Ke ruang Kudus Dan ruang Maha Kudus Ini adalah Imam besar Jadi Hanya Imam Besarlah Yang bisa Masuk Ke ruang Maha Kudus Dari Dari Ruang Kudus Kemudian Masuk Ruang Maha Kudus Ada Tira Yang Memisahkan Antara Ruang Kudus Dengan Ruang Maha Kudus Tersebut Jadi Yang boleh Masuk Hanya Imam Besar Dan Manusia Berdosa Hanya Boleh Menunggunya Di Pelataran Nah Waktu Terus Berlalu Anak-anak Setiap Manusia Berdosa Selalu Mengorbankan Korban Persembahan Untuk Menebus Kesalahan Mereka Tapi Karena Allah Sangat Mengasihi Manusia Sangat Cinta Pada Manusia Dan Ingin Kembali Berkomunikasi Dengan Mengadakan Hubungan Komunikasi Yang Dekat Dengan Manusia Karena Begitu Besar Kasih Allah Sehingga Ia Mengaruniakan Anak Yang Tunggal Yaitu Tuhan Yesus Untuk Datang Ke Dunia Dan Tuhan Yesus Pun Menyerahkan Hidupnya Memberi Dirinya Untuk Disalipkan Sebagai Korban Keselamatan Bagi Manusia Nah Pada saat Tuhan Yesus Disalipkan Maka Yang terjadi Adalah Terbelahnya Tabir Yang Memisahkan Antara Ruang Kudus Dan ruang Maha Kudus Nah Terbelahnya Tabir Ini Merupakan Tanda Bahwa Telah Terbuka Jalan Kepada Allah Dan Semua Orang Dapat Datang Kepada Allah Nah Anak-anak Setiap Orang Yang Berdosa Yang Dulunya Menggunakan Perantara Untuk Memberikan Korban Persembahan Itu Melalui Imam Besar Dan Sekarang Sudah Ada Tuhan Yesus Yang Tersalip Dikaya Salip Dan Sudah Menang Atas Mau Sudah Bangkit Bahkan Saat Ini Sudah Naik Ke Surga Anak-anak Pengorbanan Yang Tuhan Yesus Lakukan Menyebabkan Tabir Baid Suci Terbelah Sehingga Tidak Ada Yang Memisahkan Antara Ruang Kudus Dan Ruang Maha Kudus Jadi Tuhan Yesus Sebagai Imam Besar Yang Merupakan Palantara Antara Manusia Dengan Allah Dan Manusia Bisa Langsung Datang Kepada Allah Melalui Yesus Kristus Nah Jadi Tuhan Yesus Adalah Suatu Jalan Bagi Palantara Untuk Manusia Boleh Datang Kepada Allah Nah Yang Poin Yang Kedua Akulah Kebenaran Kata Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus Adalah Kebenaran Ya Hanya Tuhan Yesus Guru Agung Yang Benar Yang Mengajar Tentang Kebenaran Firman Tuhan Ya Akulah Kebenaran Kata Tuhan Yesus Yesus Mengajarkan Dan Melakukan Kebenaran Yesus Sendiri Adalah Kebenaran Sehingga Ia Dapat Menebus Manusia Yang Berdosa Orang Yang Tinggal Di Dalam Yesus Akan Dibenarkan Oleh Karena Iman Kemudian Lagi Iman Di Dalam Yesus Imannya Kepada Yesus Sehingga Diselamatkan Ya Anak-anak Mari Kita Membaca Ibrani Empat Ayat Yang Kelima Belas Buka Alkitab Ibrani Empat Ayatnya Yang Kelima Belas Baik Miss Tiani Ingin Mendengar Suara Fabio Halo Fabio Hai Fabio Ya Miss Iya Miss Ini Sudah Dengar Suara Fabio Fabio Bisa Bacakan Ibrani Empat Ibrani Empat Ayat 15 Silah Silahkan Saya Tidak Ada Alkitab Oke Fabio Boleh Baca Dari PowerPoint Yang Miss Ini tampilkan Sudah terlihat Mak Sudah Miss Boleh dibaca Silahkan Sebab Imam 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 Besar Yang Kita Punya Bukanlah Imam Besar Yang Tidak Dapat Turut Merasakan Kelemahan Kelemahan Kita Sebaliknya Sama Dengan Kita Ia Telah Dicobai Hanya Tidak Berbuat Dosa Baik Terima kasih Fabio Boleh Mute Boleh Matikan Telefon Fabio Sudah Membacakan Ibrani 4 Ayat 15 Untuk Kita Semua Jadi Isinya Adalah Sebab Imam Besar Yang Kita Punya Bukanlah Imam Besar Yang Tidak Dapat Turut Merasakan Kelemahan Kelemahan Kita Sebaliknya Sama Dengan Kita Ia Telah Dicobai Hanya Tidak Berbuat Dosa Nah Anak-anak Kalau kita Perhatikan Mungkin Kita Pernah Beranggapan Seperti Ini Yesus Itu Kan Tuhan Kita Kan Manusia Kalau Tuhan Itu Kan Suci Manusia Itu Berdosa Ya Kalau Banyak Pencobaan Pencobaan Kita Berdosa Apakah Tuhan Bisa Merasakannya Kadang Kita Berpikir Demikian Sebetulnya Pada Saat Tuhan Yesus Memberikan Dirinya Untuk Mengambil Rupa Manusia Dia pun Sama Seperti kita Berada Di dalam Daging Juga Mengalami Penderitaan Juga Merasakan Kesedihan Seperti Seperti yang Kita Alami Merasakan Bagaimana Rasanya Dihianati Oleh Orang Terdekat Merasakan Bagaimana Diremehkan Oleh Orang-orang Di Mumpungan Sekitar Kita Merasakan Bagaimana Rasanya Dihianati Oleh Murid-muridnya Tuhan Yesus Pernah Dihianati Oleh Murid-muridnya Dia Merasakan Kesedihan Seperti Yang Kita Rasakan Dia Juga Pernah Mengalami Pencobaan Pada Saat Tuhan Yesus Berpuasa Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Lamanya Dia Pun Mengalami Pencobaan Di Padang Gurun Sama Seperti Kita Yang Mengalami Pencobaan Juga Tetapi Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Pada Saat Menghadapi Pencobaan Tuhan Yesus Tidak Berbuat Dosa Jadi Tuhan Yesus Mengambil Keputusan Untuk Selalu Melakukan Kehendak Tuhan Kehendak Bapak Di Surga Sehingga Ia Tidak Berdosa Biarlah Kita Senantiasa Meneladani Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Jadi Di dalam Ibrani Empat Ayat Yang Kelimabel Dikatakan Sebab Iman Besar Yang Kita Punya Yaitu Tuhan Yesus Bukanlah Iman Besar Yang Tidak Dapat Turut Merasakan Kelemahan Kelemahan Kita Sebaliknya Sama Dengan Kita Ia Telah Dicobai Hanya Tidak Berbuat Dosa Nah Anak-anak Di awal Tadi Misalnya Sudah Sampaikan Waktu Zaman Sebelum Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Ini Cara Manusia Untuk Menebus Kesalahannya Adalah Memberikan Korban Persembahan Mengorbankan Hewan Jadi Korban Penebus Salahnya Adalah Dari Darah Yang Tercurah Dari Domba Yang Disembeli Dikorbankan Dan korban Tersebut Menggunakan Perantara Yaitu Imam Besar Yang Masuk Ke Ruang Maha Kudus Karena Manusia Berdosa Tidak Boleh Masuk Ke Ruang Maha Kudus Hanya Imam Besar Nah Pada Saat Tuhan Yesus Sudah Disalibkan Maka Bila Yang Memisahkan Antara Ruang Kudus Dengan Maha Kudus Itu Tempelah Dan Yang Menjadi Imam Besar Sebagai Perantara Antara Manusia Berdosa Dengan Bapak Jadi Imam Besar Yang Kita Punya Itu Tuhan Yesus Bukanlah Imam Besar Yang Tidak Dapat Merasakan Kelemahan Kita Sebaliknya Ia Sama Seperti Kita Ia Merasakan Semua Kelemahan Kelemahan Kita Pada Saat Kita Dicobai Ia Pernah Merasakan Bagaimana Dicobai Pada Saat Kita Dihianati Oleh Orang Orang Terdekat Kita Dicacimaki Oleh Orang Orang Terdekat Kita Tuhan Yesus Pernah Merasakan Dicacimaki Tuhan Yesus Juga Pernah Merasakan Dihianati Pada Saat Kita Diejek Pada Saat Kita Mengalami Penganiayaan Tuhan Yesus Pernah Merasakannya Jadi Tuhan Yesus Pun Merasakan Apa Yang Kita Rasakan Apa Yang Kita Alami Tuhan Yesus Pun Mengalaminya Jadi Dengan Penuh Kasih Tuhan Yesus Mengampuni Orang-orang Yang Berhianat Kepadanya Dengan Penuh Kasih Tuhan Yesus Mengampuni Orang Yang Mencacimakinya Dengan Penuh Kasih Tuhan Yesus Mengampuni Orang-orang Yang Sudah Meramekannya Orang-orang Yang Sudah Menghianatinya Orang-orang Yang Sudah Meludahinya Orang-orang Yang Sudah Menganiaya Tuhan Yesus Kita Belajar Untuk Meneladani Walaupun Sangat Sulit Buat Kita Tetapi Kita Mau Meneladani Apa Yang Sudah Tuhan Yesus Lakukan Tentu Saja Dengan Iman Percaya Kita Kita Sanggup Untuk Melaluinya Karena Tuhan Yesus Yang Memberikan Kekuatan Jangan Pernah Berputus Asa Baik Tuhan Yesus Adalah Jalan Tuhan Yesus Adalah Kebenaran Dan Yang Ketiga Tuhan Yesus Adalah Hidup Tuhan Yesus Adalah Hidup Dan Dapat Memberikan Hidup Kepada Manusia Bahkan Ia Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Kita Ya Anak-anak Hidup Yang Kekal Hanya Ada Di Dalam Yesus Karena Begitu Besar Kasih Ala Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengaruniakan Anak Yang Tunggal Supaya Kita Yang Percaya Kepadanya Tidak Benasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Hidup Yang Kekal Hanya Ada Di Dalam Yesus Kristus Nah Iman Merupakan Kasih Karunia Pemberian Allah Kepada Kita Beriman Kepada Yesus Merupakan Kasih Karunia Allah Yang Besar Dan Harus Dirawat Agar Dapat Bertumbuh Dengan Benar Serta Menghasilkan Buah Pada Pembelajaran Sebelumnya Ya Anak-anak Kita Sudah Mengetahui Kita Sudah Mempelajari Ya Tuhan Yesus Memberikan Suatu Perempamaan Tentang Iman Iman Sebesar Biji Sesawi Masih Ingat Ya Biji Sesawi Yang Sangat Kecil Itu Apabila Ditanam Akan Menghasilkan Akan Bertumbuh Akan Berkembang Menjadi Pohon Sesawi Yang Sangat Besar Bahkan Bisa Mencapai Tinggi 3 Meter Ya Jadi Tinggi Besar Dan memiliki Akar-akar Yang kuat Yang tertancap Di dalam Tanah Dari dalam Tanah Tersebut Akar-akar Yang kuat Itu Akan Mengambil Air Dan Unsur Hara Yang Diperlukan Oleh Pertumbuhan Dari Pohon Sesawi Tersebut Nah Dari Perumpamaan Tersebut Kita Mengetahui Kalau Iman Kita Sebesar Biji Sesawi Saja Iman Yang Merupakan Kasih Karunia Dari Tuhan Yang Diberikan Kepada Kita Yang Walaupun Kecil Iman Tersebut Sekecil Biji Sesawi Tetapi Apabila Biji Sesawi Itu Ditanam Tanah Yang Subur Maka Biji Itu Akan Bertumbuh Dengan Kuat Sama Halnya Dengan Kita Apabila Iman Yang Kecil Biji Sesawi Tersebut Iman Yang Adalah Anugrah Dan Kasih Karunia Dari Tuhan Dicurahkan Kepada Kita Dan Kita Memberi Respon Menerima Iman Tersebut Dan Membuat Iman Kita Menjadi Bertumbuh Dan Berkembang Seperti Halnya Biji Sesawi Dibiarkan Bertumbuh Dan Berkembang Di Tanah Yang Subur Maka Akan Menghasilkan Pohon Sesawi Yang Besar Tinggi Kuat Demikian Halnya Dengan Kita Iman Yang Sebesar Biji Sesawi Iman Bersifat Dinamis Masih Ingat ya Jadi Harus Ada Respon Dari Manusia Untuk Menerimanya Dan Adanya Respon Dari Manusia Untuk Mempertumbuhkan Iman Tersebut Caranya Bagaimana Tentu Saja Supaya Iman Itu Boleh Bertumbuh Dan Berkembang Dengan Baik Tentu Saja Harus Berada Menerima Asupan Nutrisi Yang Baik Harus Menerima Air Yang Cukup Air Yang Cukup Nutrisi Yang Cukup Itu Adalah Gambaran Dari Firman Tuhan Jadi Apabila Kita Mau Bertumbuh Di Dalam Tuhan Anak-anak Ini Untuk Misiannya Juga Kita Senantiasa Melakukan Hubungan Karib Dengan Tuhan Berkomunikasi Dengan Tuhan Melalui Doa Pujian Penyembahan Bersekutu Dengan Tuhan Melalui Merenung-erenungkan Firman Tuhan Membaca Firman Tuhan Melakukan Firman Tuhan Maka Iman Kita Akan Bertumbuh Seperti Halnya Biji Sesawi Yang Mendapatkan Air Dan Asupan Nutrisi Yang Cukup Maka Biji Sesawi Itu Akan Bertumbuh Dan Berkembang Maka Iman Kita Akan Bertumbuh Dan Berkembang Kemudian Menghasilkan Akar-akar Yang Kuat Maka Iman Kita Akan Berakar Dan Tertanam Dengan Kuat Di Dalam Kristus Dan Pada Akhirnya Akan Menghasilkan Pohon Kehidupan Dan Akan Menghasilkan Buah-buah Roh Itu Anak-anak Menghasilkan Buah-roh Adanya Kasih Ada yang Suka Cita Adanya Dama Sejahtera Buah-roh Itu ya Anak-anak Nah Akan Memberkati Orang-orang Yang ada Di lingkungan Sekitar Kita Jadi Kasih Mulai Diterapkan Seperti Halnya Kasih Allah Kepada Kita Kita Juga Menerapkan Berbagi Kasih Menjadi Saluran Berkat Adanya Komunikasi Dengan Sesama Manusia Nah Begitu Anak-anak Iman Yang Bertumbuh Dengan Kristus Tentu Ada Harus Ada Respon Terhadap Anugrah Yang Sudah Kita Terima Respon Terhadap Anugrah Keselamatan Yang Tuhan Yesus Berikan Keselamatan Yang Ada Di Dalam Tuhan Yesus Yang Menumbuhkan Iman Seseorang Kepada Yesus Bukan Apa Yang Dialaminya Melainkan Respon Yang Diberikan Seseorang Kepada Allah Dalam Berbagai Pengalaman Hidupnya Jadi Begini Anak-anak Maksudnya Pengalaman Setiap orang Punya Pengalaman Hidup Tentu 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 Saja Ada Pengalaman Yang Tidak Menyenangkan Ada Pengalaman Yang Menyenangkan Tetapi Yang Perlu Diperhatikan Di Sini Adalah Respon Respon Kita Terhadap Apa Yang Kita Alami Contoh Apabila Dalam Satu Kehidupan Kita Kita Menghadapi Pencobaan Yang Tidak Menyenangkan Padahal Sebetulnya Tujuan Dari Pencobaan Itu Adalah Kalau Kita Meresponi Dengan Hati Yang Benar Itu Akan Membuat Iman Kita Bertumbuh Walaupun Menghadapi Pencobaan Itu ya Anak-anak Contoh Saja Kita Misalkan Memiliki Teman Akrab Sahabat Terdekat Segala Sesuatu Kita Ceritakan Kepadanya Kesedihan Hati Rahasia Hidup Kita Ceritakan Kepada Sahabat Kita Apabila Menghadapi Permasalahan Kita Menceritakannya Kepada Sahabat Kita Tetapi Apa yang Terjadi Ternyata Sahabat Kita Berhienat Kepada Kita Pada Saat Kita Menghadapi Permasalahan Dia Meninggalkan Kita Mulai Bergosip Tentang Kita Apa yang Alami Sedih Hatiku Terasa Sakit Rasanya Dihianatin Seperti Itu Apa yang Harus Dilakukan Harus Balas Dendam Dia Harus Merasakan Seperti Yang Saya Rasakan Dia Harus Merasakan Kesedihan Seperti Yang Saya Rasakan Jadi Balas Dendam Ikut Menggosipkan Tentang Dia Apa yang Menjadi Rahasianya Akan Saya Beberkan Ke Orang Lain Nah Itu Artinya Sudah Merespon Dengan Tidak Benar Jadi Pertumbuhan Iman Seseorang Kepada Yesus Bukan Apa Yang Dialami Tetapi Respon Melainkan Respon Yang Diberikan Seseorang Kepada Allah Dalam Berbagai Pengalaman Hidupnya Seharusnya Respon Apa Yang Harus Diberikan Apabila Menghadapi Hal-hal Seperti Yang Sampaikan Tadi Misalkan Mengalami Hal Pengkhianatan Dari Sahabat Kita Belajar Bersama Anak-anak Ini Mungkin Hal Yang Susah Bukan Mungkin Lagi Memang Hal Yang Sulit Untuk Dilakukan Harus Mengampuninya Dengan Kasih Kalaupun Sudah Terlanjur Menceritakan Tentara Sahibut Kepada Sahabat Dan Sahabat Mulai Menceritakannya Kepada Orang Lain Dan Kita Tidak Menyukainya Yang Pertama Lakukanlah Beri Pengampunan Kepada Sahabat Yang Kedua Oke Tidak Usah Menceritakan Lagi Artinya Tidak Usah Menyampaikan Rahasia Kepada Dia Kalau Sudah Tahu Pada Akhirnya Bocor Mulut Juga Anak-anak Jadi Berikan Respon Yang Benar Telah Dani Kehidupan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Pernah Dihianati Oleh Murid-muridnya Kedua Belas Dia punya Dua belas Murid Ada Satu Yang Berhianat Kepada Dia Yaitu Yudas Iskariot Kemudian Murid-murid Yang lain Juga Meninggalkan Dia Pada Saat Dia Ditangkap Dian Yaya Semua Meninggalkan Dia Semua Meninggalkan Tuhan Yesus Sedih Rasanya Sakit Sekali Tetapi Kita Meneladani Kehidupan Tuhan Yesus Apa yang Tuhan Yesus Lakukan Pada Saat Itu Tuhan Yesus Mengambil Rupa Manusia Anak-anak Jadi Merasakan Rasa Sedih Juga Sama Seperti Kita Pada Saat Tuhan Yesus Dihani Pada Saat Tuhan Yesus Ditinggalkan Oleh Murid-muridnya Tuhan Yesus Mengasihi Murid-muridnya Mengampuni Murid-muridnya Mengampuni Orang yang Berhianat Kepada Dia Buktinya Apa Buktinya Adalah Tuhan Yesus Menghap Disalibkan Untuk Mati Atas Dosa-dosa Umat Manusia Termasuk Kesalahan Kesalahan Dari Murid-muridnya Buktinya Adalah Pada Saat Tuhan Yesus Bangkit Ya Dia Menampakkan Diri Kepada Murid-muridnya Pada Saat Itu Murid-muridnya Juga Mengalami Kesedihan Karena Tuhan Yesus Tidak Bersama Sama Dengan Dia Karena Saat Itu Tuhan Yesus Disalibkan Jadi Murid-murid Itu Mengalami Kesedihan Tapi Apa Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Pada Saat Tuhan Yesus Bangkit Dia Menampakkan Diri Kepada Murid-muridnya Memberikan Penghiburan Kepada Murid-muridnya Inilah Aku Jadi Sudah Bangkit Dari Kematian Mendatangi Murid-muridnya Menampakkan Diri Kepada Murid-muridnya Walaupun Pada Saat Tuhan Yesus Waktu Tuhan Yesus Ditangkap Mereka Meninggalkan Tuhan Yesus Pada Saat Tuhan Yesus Bangkit Tuhan Yesus Menampakkan Diri Kepada Mereka Yang Dicari Adalah Murid-muridnya Anak-anaknya Jadi Mengasih Jadi Kita Belajar Meneladani Tuhan Yesus Itu Adalah Respon Yang Benar Ya Baik Kita Lihat Alkitab Kita Kembali Kepada Alkitab Lihat Lukas 8 Lukas 8 Ayat Yang Ke 43 Sudah Anak-anak Lukas 8 Ayat Yang Ke 43 Sampai 48 Misiani Ingin Mendengar Suara Melly Suaranya Melly Halo Melly Hai Melly Bisa Dengan Suara Misiani Halo Halo Melly Silahkan Unmute Nak Aktifkan Mikrofonnya Mis Halo Melly Melly Baca Lukas Lukas 8 Lukas 8 Ayat 43 Sampai 48 Bisa tolong Dibacakan Lukas 8 Mis Lukas 8 Ayat 43 Sampai 48 Sudah Nak 43 Sampai 48 Iya Silahkan Dibaca Melly Adalah Seorang Perempuan Yang Sudah 12 Tahun Menderita Penyakit Pendarahan Dan Yang Tidak Berhasil Disembuhkan Oleh Siapapun Ia Maju Mendekati Yesus Dari Belakang Dan Menjamah Jubai Jubahnya Dan Seketika Itu Juga Berhentilah Pendarahannya Lalu Kata Yesus Siapa Yang Menjamah Aku Dan Karena Tidak Ada Yang Mengakuinya Berkatalah Petrus Guru Orang Banyak Menggurumuni Dan Mendesak Engkau Tetapi Yesus Berkata Ada Seorang Yang Menjamah Aku Sebab Aku Merasa Ada Kuasa Keluar Dari Diriku Ketika Perempuan Itu Melihat Bahwa Perbuatannya Itu Ketahuan Ia Datang Dengan Kegemetar Tersungkur Di Depannya Dan Menceritakan Kepada Orang Banyak Apa Sebabnya Ia Menjamah Dia Dan Bahwa Ia Seketika Itu Juga Menjadi Sembuh Maka Katanya Kepada Perempuan Itu Hai Anakku Imanmu Telah Menyelamatkan Engkau Pergilah Dengan Selamat Amin Terima Kasih Meli Baik Anak Anak Meli Sudah Membacakan Kisah Seorang Perempuan Ya Yang Mengalami Sakit Pendarahan Selama 12 Tahun Sudah Membacakannya Untuk Kita Semua Kisahnya Ada Di Lukas 8 Ayat 43 Sampai Dengan 48 Nah Kita Sudah Membaca Lukas Tersebut Kita Sudah Mendengarkan Yang dibaca Meli Baik Anak Anak Ada Dua Hal Yang In Mesti Ditanyakan Ya Sudah Kalian Lihat Di Slide Pertanyaannya Ya Yang Pertama Adalah Setelah Membaca Kisah Dalam Lukas 8 Ayat 43 Sampai 48 Pertanyaan Misiani Yang pertama Adalah Apa Yang terjadi Dalam Kisah Tersebut Yang Kedua Pertanyaan Dari Misiani Mengapa Perempuan Itu Berani Melakukannya Ada 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 Ingin Menjawab Silahkan Ada Dua Pertanyaan Tadi Sudah Dibacakan Oleh Meli Lukas 8 Ayat 43 Sampai 48 Setelah Kita Mendengarkan Yang Dibacakan Oleh Meli Atau Kalian Sedang Membaca Alkitab Pada Saat Itu Yang Ada Alkitab Di Rumah Dua Pertanyaan Dari Misiani Yang Pertama Apa Yang Terjadi Dalam Kisah Tersebut Yang Kedua Mengapa Perempuan Itu Berani Melakukannya Ya Silahkan Mulai Menjawab Jawablah Secara Lisan Halo Anak Anakku Dua Pertanyaan Tersebut Misiani Tanyakan Kepada Anak Anakku Kelas 8B Silahkan Menjawab Misiani Beri Waktu Dihitung Ya Sampai Tiga Satu Dua Tiga Wow Masih malu-malu Ini ya Rupanya ya Atau Masih Membaca Mengulang Membaca Kembali Oke Misiani Tunjuk Saja Kalau Begitu Misiani Ingin Mendengar Suara Rania Halo Rania Hai Halo Rania Baik Rania Misiani Ingin Bertanya Tadi Sudah Mendengarkan Apa yang Dibaca Oleh Meli Kan Misiani Ingin Bertanya Pertanyaan Yang Pertama Apa Yang Terjadi Dalam Kisah Tersebut Rania Bisa Bisa Menjawab Nak Ada Perempuan Yang Menjahat Pendarahan Terus Dia Menjamah Jubahnya Tuhan Yesus Terus Sembuh Ya Sembuh Baik Setelah Menjamah Ujung Jumlah Jubah Tuhan Yesus Perempuan Yang Sakit Pendarahan Selama 12 Tahun Itu Menjadi Sembuh Terima Kasih Rania Sudah Menjawab Dengan Benar Udah Bagus Jawabannya Rania Baik Untuk Pertanyaan Berikutnya Pertanyaan Kedua Mengapa Perempuan Itu Berani Melakukannya Ada Yang Ingin Menjawab Yang Ingin Menjawab Silahkan Beri Reaction Thumbs Up Oh Misalnya Hitung Sampai Tiga Satu Dua Mis Izin ke toilet Ya Mis Silahkan Misalnya Kira Mau Menjawab Baik Silahkan Setelah itu Setelah ke toilet Ingat Kembali ya Jangan Tinggalkan Kelas Ini Kenatan Mau Menjawab Silahkan Kenatan Karena Dia Tahu Tuhan Bisa Menyebuhkan Mis Terima Kasih Kenatan Untuk Jawabannya Ya Betul Sekali Karena Dia Percaya Oh ini Kenatan Sudah chat Juga ya Karena Dia Percaya Tuhan Menyebuhkan Ya Betul Sekali Sudah Dijawab Oleh Teman Dan Jawabannya Benar Ya Misalnya Yakin Dan Percaya Juga Kalian Ikut Menjawab Pasti Jawabannya Benar Hanya saja Terkadang Masih malu-malu Untuk Menjawab Ya Baik Tadi Sudah Kita Baca Bersama Kita Mendengarkan Juga Pembacaan Dari Meli Mengenai Kisah Yang ada Di Lukas 8 Ayat 43 Sampai 48 Dikisahkan Ada Seorang Perempuan Yang mengalami Sakit Pendarahan Selama 12 tahun Jadi ini Merupakan Contoh Tokoh Dalam Alkitab Yang benar-benar Beriman Kepada Tuhan Yesus Bayangkan Anak-anak 12 tahun Mengalami Sakit Pendarahan 12 tahun Itu adalah Waktu yang Lama Bukan Sebentar Bukan Satu Hari Dua Hari Pendarahannya Tetapi 12 tahun Pendarahan Jadi Tubuhnya Selalu Pengeluarkan Darah Darah Keluar Dari Tidak Tidak Berhenti Dan Pasti Wajahnya Pucat Pasti Tubuhnya Sangat Lemes Bagaimana Kalau Sampai Kekurangan Darah Lama-lama Seseorang Bisa Meninggal Dunia Kalau Sampai Kehabisan Darah Selama 12 tahun Dia Menderita Pendarahan Mungkin Kita Bayangkan Mungkin Pada saat Bukan mungkin Lagi Sudah Pasti Pada saat Dia Berkomunikasi Dengan Teman-temannya Teman-temannya Pasti Tidak Mendekat Dengan Dia Karena Apa Pasti Mengeluarkan Aroma Yang Tidak Enak Dan Membuat Orang Di Lingkungan Sekitar Menjadi Tidak Nyaman Bau Darah Dia Pasti Merasakan Hal Yang Sama Tidak Nyaman Bau Darah Bisa Saja Darah Mulai Tercecer Oh Ada Darah Disini Ada Darah Disini Jadi Pakaiannya Mungkin Banyak Bercak Bercak Merah Karena Adanya Darah Pasti Teman-temannya Mulai Menjauhi Dia Tidak Ada Yang Mau Berbicara Dengan Dia Tidak Ada Yang Mau Berkomunikasi Dengan Dia Tidak Ada Yang Mau Melakukan Kegiatan Bersama-sama Dengan Dia Dia Pasti Ditinggal Dijauhi Anak-anak Dan Mungkin Saja Dijek Oleh Orang-orang Dilik Kamu Ini Bau Darah Tidak Enak Sekali Di Dalam Penderitaannya Mengalami Sakit Pendaraan Selama 12 Tahun Dia Beriman Kepada Tuhan Yesus Seandainya Bukan Seandainya Kalau Saya Menjamah Ujung Jumbay Jumbah Tuhan Yesus Saya Pasti Sembuh Dia Beriman Demikian Pada Saat Ia Melihat Kerumunan Orang-orang Banyak Kerumunan Orang Banyak Ada Tuhan Yesus Di Sana Kalau Tuhan Yesus Hadir Pasti Orang Banyak Mulai Berkerumun Karena Apa Ingin Melihat Mujisat Yang Terjadi Eh Hari Ini Tuhan Yesus Melakukan Mujisat Apa Ya Hari Ini Siapa Yang Disembuhkan Saya Juga Sakit Saya Mau Disembuhkan Jadi Mujisat Itu Banyak Dilakukan Tuhan Yesus Pada Saat Orang-orang Berkerumun Wanita Ini Juga Ada Di Sana Dia Ingin Melihat Saatnya Aku Mau Sembuh Begitu Dia Ingin Melihat Mujisat Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Kemudian Di Kerumunan Orang Banyak Itu Mulailah Ia Berusaha Untuk Menjamah Menjamah Ujung Jumbai Jumbah Tuhan Yesus Pada Pada Saat Menjamahnya Apa Yang Terjadi Sembuh Ya Betul Sekali Seketika Itu Juga Perempuan Yang Sakit Pendarahan Itu Sembuh Apa Yang Dirasakan Tuhan Yesus Anak-anak Perlu Kita Ketahui Bahwa Pada Saat Perempuan Ini Menjamah Ujung Jumbah Jumbah Tuhan Yesus Ternyata Tuhan Yesus Merasakan Ada Kuasa Yang Keluar Dari Tubuhnya Kuasa Yang Bisa Menyembuhkan Wanita Yang Mengalami Pendarahan Tersebut Dan Akhirnya Tuhan Yesus Bertanya Siapa Yang Sudah Menjamah Saya Nah Orang-orang Di sekitarnya Mulai Bingung Disini Banyak Orang Berdesak Desakan Sudah Pasti Kesenggol Sudah Pasti Kesentuh Yang Menyentuhnya Tetapi Mengapa Tuhan Yesus Tiba-tiba Berkata Siapa Yang Sudah Menjamah Saya Siapa Yang Sudah Menjamah Saya Ada Hal Yang Ajaib Terjadi Karena Tuhan Yesus Merasakan Ada Kuasa Yang Mengalir Kuasa Yang Keluar Dari Dalam Dirinya Untuk Menyembuhkan Perempuan Yang Pendarahan Tersebut Tidak Ada Yang Berani Mengakuinya Pada Saat Tuhan Yesus Bertanya Seperti Itu Siapa Yang Menjamah Tidak Ada Yang Berani Mengakuinya Tapi Tuhan Yesus Merasakan Ada Sesuatu Yang Terjadi Ada Seseorang Yang Menjamah Karena Perempuan Itu Merasa Apa Yang Dilakukannya Ketahuan Aduh Bagaimana Ini Saya Ketahuan Saya Sudah Menjamah Ujung Jumba Jumba Tuhan Yesus Maka Perempuan Ini Mulai Mengakui Dengan Gemetar Saya Yang Sudah Menjamah Ujung Jumba Jumba Tuhan Yesus Tapi Apa yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkata Hai Anakku Dengan Penuh Kasih Dengan Penuh Kelembutan Tuhan Yesus Berkata Dan Memanggil Perempuan Itu Dengan Perkataan Hai Anakku Lalu Dikatakan Imanmu Sudah Menyelamatkan Engkau Pergilah Dengan Selamat Wah Sedang sekali Perempuan Ini Sudah Dipanggil Anakku Bahagia Sekali Kemudian Sudah Mengalami Kesembuhan Mengalami Mujusat Kesembuhan Kemudian Dia juga Selamat Senang Sekali Tentu Saja Dia sangat Bahagia 12 Tahun Mengalami Pendarahan Seketika Itu juga Berhenti Pendarahannya Dan dia Sembuh Nah Anak-anak Kita belajar Dari Iman Perempuan Ini ya Anak-anak Iman Percaya Kepada Tuhan Yesus Percaya Tuhan Yesus Memberikan Keselamatan Percaya Tuhan Yesus Sanggup Memberikan Kesembuhan Sanggup Membuat Mujusat Apapun Yang kita Alami Apapun Yang kita Rasakan Saat Sekarang Ini Marilah Kita Meletakkan Iman Percaya Kita Kepada Tuhan Yesus Yakin Dan Percaya Seperti Lagu Yang kita Nyanyikan Tadi Bersama-sama Ya Jangan Pernah Menyerah Jangan Putus Asa Seperti Perempuan Yang Sakit Pendaraan Ini Dia Tidak Putus Asa Ya Dia Tidak Menyerah Walaupun 12 tahun Mengalami Pendarahan Dia Tidak Putus Asa Dia Tidak Menyerah Karena Tuhan Berjanji Tuhan Memberikan Kesembuhan Dan Tuhan Memberikan Keselamatan Ya Anak-anak Baik Demikian yang Mesti Sampaikan Mengenai Iman Di dalam Yesus Kristus Ya Kita Nyanyikan Lagu Yang kita Nyanyikan Di awal Pembelajaran Tadi Ya Nyanyikan Bersama-sama Oke Thank you Have a nice day Ya Mari anak-anak Kita berinya bersama Jangan pernah Menyerah Tuhan Tak pernah Janji Langit Selalu Biru Tetapi Dia Berjanji Selalu Menyeritai Tuhan Tak pernah Janji Jalan Selalu Rata Tetapi Dia Berjanji Berikan Kekuatan Jangan Pernah Menyerah Jangan Berputus Asa Muji Selat Tuhan Ada Saat Hati Menyerah Jangan Jangan Pernah Menyerah Jangan Berputus Asa Muji Tuhan Ada Bagi yang Seti Percaya Bagi yang Setia Berjaya Mari kita berdoa Anak-anak Bapak Terima kasih Buat kasih Setiamu Di dalam Kehidupan Kami Terima kasih Untuk Anudera Keselamatan Yang Tuhan Berikan Ajar kami Untuk Menumbuhkan Iman Kami Senantiasa Di hadapan Tuhan Dengan Cara Kami Selalu Berdoa Di hadapan Tuhan Dengan Cara Merenung-erenungkan Firman Tuhan Dengan Cara Melakukan Firman Tuhan Biar iman kami Iman Percaya Kami Boleh Bertunggu Dan Berakar Dengan Kuat Di dalam Engkau Apapun Yang Terjadi Di dalam Kehidupan Kami Kami Tetap Percaya Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kami Tuhan Yang Senantiasa Memberikan Pertolongan Bagi Kami Terpuji Nama Tuhan Kekal Selamanya Hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amin